Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang panjang itu, tapi semuanya diarahkan ke arah yang berbeda. Seperti jaring besar, jaring itu menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh menara penekan langit. Begitu besar. Liang Su jelas tidak menyangka pihak lain akan menggunakan formasi susunan sebesar itu. Itu bahkan lebih besar dari pagoda penekan surga miliknya dan akan menyelimuti pagoda penekan surga miliknya. Sosok Liang Su melintas dan dia segera memasuki menara penekan langit. Pada saat yang sama, semua jendela yang menghubungkan menara penekan langit dengan dunia luar ditutup, menimbulkan suara menderu. Namun, suara menderu yang dihasilkan saat pintu ditutup tidak bisa dibandingkan dengan petir. Itu benar-benar ditelan oleh rangkaian petir. Setelah menara penekan langit ditutup, susunannya terbentuk sempurna dan menutupi menara penekan langit dengan cara yang sangat rumit. Kemudian, arai tersebut diaktifkan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari susunan yang menyelimuti pagoda penekan surga, langsung menuju pagoda penekan surga. Sambaran petir ini sangat metodis dan sangat berbeda dari sambaran petir biasa. Guantong tahu betul bahwa sangat sulit untuk menghancurkan menara penekan langit dari luar, bahkan jika dia menggunakan susunannya. Tidak hanya membuang-buang energi, lawannya hanya perlu melepaskan satu energi lagi. Oleh karena itu, semua sambaran petir diarahkan ke pintu dan jendela menara penekan langit. Jelas sekali mereka ingin langsung masuk ke menara. Ledakan Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dari susunan itu menghantam pintu dan jendela dengan akurat. Semua pintu dan jendela bergetar bahkan terus bergetar. Jelas sekali bahwa mereka berada di bawah tekanan besar. Namun, menara penekan langit adalah roda nasib dari Sekte Ilahi Seribu Menara. Liang Su mau tidak mau melakukan serangan balik. Ledakan Menara penekan langit meledak dengan suara keras. Segera, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap sudut menara penekan langit. Mereka langsung melewati sambaran petir dan bahkan menembus susunannya dan mengenai penghalang pertahanan. Namun, meskipun ada banyak cahaya emas, semuanya satu arah dan tidak cukup untuk menghancurkan susunannya secara langsung. Saat ini, menara penekan langit bergerak lagi. Ledakan Menara penekan langit tiba-tiba berputar di tempat. Lampu emas di sudut juga langsung berputar. Itu seperti bilah paling tajam yang akan menghancurkan seluruh susunan. Mata Guantong menjadi dingin. Dia tahu betul bahwa jika menara penekan langit berputar beberapa kali lagi, susunannya akan benar-benar meledak. Daripada terkoyak, lebih baik lakukan upaya terakhir. Segera, pedang panjang Guantong menusup ke depan sekali lagi. Dalam sekejap, semua petir dalam susunan itu bergetar dan menyerbu menuju pagoda penekan surga. Tidak hanya menempel dekat menara, tetapi juga berputar berlawanan arah dengan menara penekan langit. Kekuatan petir yang dahsyat melingkari menara penekan langit seperti seekor naga. Dalam sekejap, pintu dan jendela menara penekan langit semakin bergetar. Di dalam menara penekan langit, Liang Su mengerutkan alisnya. Meskipun pintu dan jendelanya tidak meledak, sejumlah besar energi petir telah merembes ke dalam menara. Kekuatan guntur dan kilat masih sangat kuat. Sama seperti bagian luarnya, itu membentuk guntur dan badai petir terbalik. Serangan menjepit dari dalam dan luar berdampak besar pada menara penekan surga. Bahkan terus menyelimuti Liang Su. Inilah kelebihan elemen petir dibandingkan elemen logam. Daya tahan menara penekan langit terhadap elemen petir sangat kuat. Jika itu adalah elemen logam lainnya, ia akan tersapu oleh petir yang kuat ini. Namun, Liang Su masih percaya diri dengan menara penekan langit miliknya. Bukan saja dia tidak berencana menghentikannya agar tidak berputar, tapi dia juga meningkatkan kekuatannya, membuat seluruh menara penekan langit berputar lebih cepat. Cahaya kemasan dan ujung tajam pagoda penekan langit saling menebas. Kekuatan guntur dan kilat dengan cepat terkoyak. Itu tidak bisa lagi dipertahankan dan langsung meledak. Ledakan. Kekuatan guntur dan kilat meledak, melanda seluruh medan perang. Guntur dan kilat di luar menghilang. Semua pintu dan jendela menara penekan langit langsung terbuka. Kilatan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak. Liang Su dengan paksa memaksa kekuatan guntur dan kilat keluar dari menara. Liang Su mengerutkan alisnya. Arrai seperti yang tadi memang sangat kuat. Rotasi terbalik telah menyebabkan banyak retakan muncul di Sky Suppressing Tower. Namun, dia sangat yakin bahwa ini bukanlah kekuatan lawannya. Dia ingin melihat berapa kali Guantong ini bisa menggunakan kekuatan senjatanya. Di udara, Guantong memandang menara penekan langit dan semakin mengernyit. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan susunan itu untuk merusak menara penekan langit dan melukai Liang Su di dalamnya. Namun, tampaknya menara penekan langit jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Salah satu pola pedang panjang di tangannya jelas meredup. Pedang panjang ini hanya berisi dua susunan. Jika susunan kedua masih belum bisa menjatuhkan lawannya, peluang kemenangannya akan sangat kecil. Dia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Dia harus menemukan peluang yang tepat untuk menjebak lawannya dalam barisan tanpa perlindungan menara penekan langit. Namun, bagaimana dia bisa memaksa Liang Su keluar dari menara penekan langit? Sangat sulit bagi serangan tunggalnya untuk menghancurkan menara penekan langit dalam sekali jalan. Sekalipun hanya ada retakan atau lubang, Liang Su akan segera memperbaikinya. Biaya perbaikannya pasti lebih murah daripada biaya serangannya. Jika ini terus berlanjut, dia tetap akan kalah. Jadi, Guantong membuat keputusan. Dia tidak menyerang. Di udara, Guantong menyingkirkan pedangnya begitu saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya. Dia juga menyalurkan sebagian darinya ke dalam pedang panjang, memungkinkan pedang panjang itu pulih secara perlahan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Jejak senyuman muncul di wajah mereka. Namun, tidak ada yang mengejeknya. Itu benar. Melawan seseorang dengan pertahanan yang kuat, yang terbaik adalah menundanya. Jika pertahananmu kuat, aku akan pulih setelah setiap serangan. Bukan aku yang menjadi pengecut. Terlebih lagi, menjadi pengecut di depan banyak sekte sungguh memalukan. Namun, orang-orang dari sekte seribu menara ilahi tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Sebaliknya, mereka semua sangat percaya diri. Jika seseorang berpikir bahwa menara penekan langit hanya kuat dalam pertahanan dan lemah dalam serangan, mereka salah besar. Saat Guantong beristirahat selama dua tarikan napas, menara penekan langit tiba-tiba bergetar. Segera, panah emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pintu dan jendela yang terbuka, langsung menuju Guantong di udara. Guantong sangat waspada. Dia segera mengelak. Sosoknya bergerak cepat di udara. Panah emas saja tidak bisa memberinya banyak tekanan. Namun, menara penekan langit tidak berhenti menembakkan panah emas. Ia terus menyerang Guantong. Guantong masih mengelak. Konsumsi lawannya pasti jauh lebih besar daripada konsumsinya, jadi dia tidak terburu-buru. Dia ingin Liangsu kehilangan muka dan tidak punya pilihan selain keluar dari menara penekan langit untuk melawannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Guantong terus menghindar. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Tiba-tiba, anak panah itu meledak kurang dari tiga kaki dari Guantong. Itu benar. Anak panah yang awalnya biasa tiba-tiba meledak. Apalagi semuanya meledak. Anak panah yang panjangnya tiga kaki berubah menjadi senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hanya satu kaki. Ledakan itu langsung memblokir semua jalan keluar Guantong dan menyelimutinya. Ini adalah salah satu teknik rahasia Sekte Seribu Menara Ilahi, Panah Surgawi. Lusinan Panah Surgawi meledak pada saat bersamaan, menciptakan lebih dari sepuluh ribu senjata tersembunyi. Pada jarak sedekat itu, Guantong tidak sempat melakukan pertahanan penuh. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya tadi membuat Guantong ceroboh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa buru-buru memblokirnya. Ha! Kekuatan petir langsung mengelilingi tubuhnya, membentuk pertahanan petir yang kokoh. Di saat yang sama, kecepatannya meledak saat dia mati-matian menghindar kekejauhan. Namun, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lebih dari sepuluh ribu senjata tersembunyi langsung menelan Guantong. Petir tidak dikenal karena pertahanannya. Pertahanannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan atribut api dan air, apalagi atribut logam yang sangat keras. Segera, senjata tersembunyi tersebut menembus pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Ledakan Setelah ditelan oleh senjata tersembunyi, sosok Guantong dengan cepat keluar dari puluhan ribu senjata tersembunyi. Dia terbang secara diagonal ke bawah. Tubuhnya berlumuran darah, namun pedang panjangnya masih tergenggam erat di tangannya. Senjata tersembunyi ini memang melukainya, tapi bukan cedera yang fatal. Dia masih memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Namun, saat dia bergegas keluar dari senjata tersembunyinya, tubuhnya langsung diliputi oleh cahaya kemasan. Tubuh Guantong gemetar saat dia menatap ke depannya. Menara penekan langit berada kurang dari seratus kaki di depannya, dan menara itu bergerak cepat ke arahnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Benda sebesar itu sebenarnya ada tepat di depannya ketika dia memaksa keluar dari senjata tersembunyinya. Tidak hanya itu, Liang Su juga terbang keluar dari Sky Suppressing Tower. Dia bahkan lebih cepat dari Sky Suppressing Tower. Dia memegang sepasang palu meteor di tangannya dan berjarak kurang dari 20 kaki dari Guantong. Hal ini membuat Liang Su tidak mungkin mengubah arah dan melarikan diri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan bertarung. Namun, jaraknya terlalu dekat. Arai di pedang panjang membutuhkan waktu untuk diaktifkan. Guantong tidak punya waktu, dan Liang Su tidak punya waktu untuk mengaktifkan teknik rahasianya. Keduanya hanya bisa bertarung dalam jarak dekat. Bang, bang, bang. Pedang panjang dan palu meteor bertabrakan di udara. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, yang membuat Guantong takut adalah menara penekan langit semakin dekat. Salah satu pintu menghadap mereka berdua. Jelas sekali dia ingin menelan mereka berdua. Dia ingin melarikan diri, tetapi Liang Su tidak peduli dengan konsekuensinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Tidak dapat memikirkan solusi pada waktunya, menara penekan langit sudah berada di depan mereka berdua. Gemuruh. Setelah menara penekan langit menelan mereka berdua, menara itu menghantam barisan pertahanan di samping dan berhenti, mengeluarkan suara keras. Liang Su dan Guantong telah menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Mereka berdua telah memasuki menara penekan langit. 2262. Gemuruh. Asteris. Di dalam arena, menara penekan langit menabrak barisan pertahanan dan berhenti, menimbulkan suara keras. Menara penekan langit bergetar sedikit sebelum berhenti di tempatnya. Semua pintu dan jendela tertutup, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, akibat terjebak di menara penekan langit sudah jelas. Faktanya, banyak sekte yang pernah berperang melawan sekolah ilahi seribu pagoda sebelumnya. Mereka bertarung sampai mati atau berdebat dengan mereka, jadi mereka memiliki banyak pengalaman dalam bertarung melawan mereka. Yang terpenting adalah menyerang dari jarak jauh. Dengan cara ini, keunggulan atribut logam guru surgawi dan menara penekan langit akan sangat berkurang, atau bahkan menjadi kerugian. Ini karena atribut logam adalah yang paling lemah di antara delapan atribut. Namun, begitu terjebak di menara penekan langit, akan sangat mengerikan. Kekuatan sebenarnya dari menara penekan langit bukanlah di luar, melainkan di dalam. Ruang di dalam menara penekan langit adalah wilayah absolut dari sekte ilahi seribu menara. Terlalu sulit untuk pergi. Oleh karena itu, ketika mereka berdua memasuki menara penekan langit pada saat yang sama, anggota sekte seribu menara ilahi tersenyum lega, sementara anggota sekte enam jalan memasang ekspresi jelek. Bahkan sepuluh orang di tebing memasang ekspresi serius. Di arena, di dalam sky suppressing tower. Menara penekan langit milik Liang Su jauh lebih kuat daripada milik Dong Hua Sun. Menara penekan langit Dong Hua Sun hanya memiliki kekuatan penekan yang kuat, namun menara penekan langit Liang Su benar-benar berbeda. Itu dipenuhi dengan mekanisme dan susunan khusus yang membatasi kekuatan musuh. Menara penekan langit tidak berlubang seperti menara penekan langit milik Dong Hua Sun. Itu diisi dengan mekanisme logam yang rumit. Mekanisme ini sangat stabil dan sulit dipatahkan. Saat ini, Guantong sedang berdiri dua ribu kaki di udara, sementara Liang Su berada dua ribu kaki jauhnya. Begitu dia masuk, Guantong merasa seperti sedang membawa pegunungan yang panjang. Di bawah tekanan yang kuat, kekuatannya ditekan dari puncak kelas delapan hingga akhir kelas delapan, dan bahkan bukan puncaknya. Liang Su benar-benar tidak terhalang di sini, dan kekuatannya bahkan meningkat. Bahkan jika tidak ada jebakan di pagoda penekan langit, jarak di antara keduanya masih sangat besar. Dia harus meninggalkan tempat ini. Guantong mengatupkan giginya. Ketergantungan terbesarnya sekarang adalah susunan di sisi lain pedang. Semakin lama dia menunda, maka akan semakin lemah. Oleh karena itu, dia segera berteriak dan membuka tangan kanannya, membiarkan pedang itu melayang di depan dadanya. Kemudian, dia menyalurkan seluruh energi petir di tubuhnya secara maksimal dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Lalu, dia membantingnya ke kedua sisi pedang panjang di depan dadanya. Formasi pedang. Weng. Pada saat itu, seruan pedang yang menusuk terdengar, dan bahkan pagoda penekan surga pun bergetar hebat. Liang Su, yang hendak menyerang dari jauh, segera berhenti. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya, menghalangi suara yang menusuk. Bayangan pedang petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dengan Guantong sebagai pusatnya, menembus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat hingga menjadi kabur. Pedang petirnya tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kuat. Ketika mengenai mekanisme logam terdekat, menghasilkan suara yang sangat memekakkan telinga. Bahkan dapat meninggalkan goresan yang dalam pada logam, dan bahkan menembus bagian terlemah dari logam. Sangat kuat. Liang Su segera bersembunyi di balik pilar raksasa di tengah menara penekan langit. Dia tidak peduli dengan bayangan pedang ini. Sebaliknya, dia mengawasi keberadaan Guantong di dalam bayang-bayang pedang yang kejam. Bahkan jika formasi pedang ini cukup kuat, dia lebih percaya pada pagoda penekan langit miliknya. Selama dia bisa mencegah Guantong melarikan diri, kemenangan akan terjamin setelah formasi pedang selesai. Guantong secara alami memahami hal ini, jadi ketika formasi pedang stabil, dia segera berbalik dan terbang menuju pintu terdekat dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Kecepatan Guantong sangat cepat, tetapi ketika dia masih berada 500 kaki dari pintu, mekanisme rumit di depan pintu tiba-tiba mulai mengatur ulang, membentuk keadaan tertutup, menutup seluruh pintu. Itu seperti jaring dinding logam raksasa, dan menyapu ke arah Guantong. Ding, ding, ding. Formasi pedang mengenai mekanismenya. Meski retak, namun tidak dapat menghentikan mekanismenya untuk bergerak maju. Melihat mekanisme ratusan kaki menyapu ke arahnya, hati Guantong menegang. Dia segera mundur, dan pada saat yang sama, terbang ke atas. Bagian bawah pagoda pasti lebih kuat, dan bagian atasnya lebih lemah. Mungkin dia bisa menemukan peluang di atas. Tetapi ketika Guantong terbang setinggi 200 kaki, jaring dinding logam raksasa lainnya muncul, turun dari langit. Bukan hanya dua arah tersebut saja. Empat arah lainnya sama. Enam dinding sepertinya menekan Guantong pada saat yang bersamaan, seolah-olah akan membentuk sangkar logam. Memang itulah yang terjadi. Guantong segera mengubah arah dan terbang menuju celah antara dua dinding, ingin melarikan diri sebelum bentrok. Tapi Liang Su tidak membiarkan dia berhasil. Ledakan Liang Su bergegas ke depan Guantong, mengacungkan palu meteor kembarnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Selain itu, ada perbedaan kekuatan yang besar di antara keduanya. Hanya butuh tiga gerakan agar palu dapat mengenai pedang panjang Guantong. Kekuatan pedang Guantong tidak cukup untuk memblokirnya. Pedang panjang itu langsung dipalu kembali ke mekanismenya, dan bahkan jatuh dari tangan Guantong. Bang! Enam mekanisme logam saling bertabrakan, menutup semuanya. Melihat ini, mata Liang Su menjadi dingin. Dia segera berteriak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, rantai logam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menyapu mekanisme dari segala arah. Jumlah rantai yang melewati celah mekanisme tersebut begitu banyak hingga hampir memenuhi seluruh mekanisme. Tidak ada titik buta, dan itu seperti pusaran air, menelan Guantong utuh. Dalam sekejap, Liang Su tertelan. Membekukan. Bang! Bang! Suara yang lebih keras terdengar, dan rantai yang menghubungkan sangkar ke berbagai sudut pagoda penekan surga tiba-tiba menjadi kencang. Kekuatan di dalam telah menyusut sepenuhnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya tekanan pada orang di dalamnya. Guantong, yang terjebak di dalam, benar-benar terjepit oleh rantai yang kencang. Otot dan tulangnya terjepit hingga pecah, patah, bahkan hancur. Batang hidungnya roboh, dan kepalanya hampir remuk. Darah mengalir seperti aliran, ditambah dengan kekuatan penindasan yang kuat, mustahil baginya untuk menolak. Pertempuran ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Di luar arena, saat Guantong dikurung di pagoda penekan surga, suara keras terdengar. Tapi sekarang, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak sulit menebak apa yang terjadi di dalam. Orang-orang di langit berbisik ketika mereka menoleh untuk melihat orang-orang dari Sekte 6 Jalan di tepi tebing. Sepuluh orang dari Sekte 6 Jalan memasang ekspresi muram. Bahkan wajah Master Sekte Zou Baiking pun pucat. Pada saat ini, Huang Ding, Master Sekte Bumi, menoleh ke Zou Baiking dan berkata, Master Sekte Zou, bisakah kita mengakhiri ini? Di dalam, Guantong bahkan tidak bisa mengaku kalah. Bagi guru surgawi kelas 9, situasi di dalam pagoda penekan surga sangat jelas. Namun, Sekte 6 Jalan harus membuat keputusan untuk mengakui kekalahan. Tubuh Zou Baiking bergetar, muridnya sudah kehilangan muka. Sebagai Master Sekte, jika dia tidak murah hati, itu akan lebih memalukan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Huang Ding, berkata, kita telah kalah dalam pertempuran ini. Suaranya terdengar jelas, menyebabkan semua orang di langit gemetar. Ledakan. Dalam sekejap, susunan pertahanan diaktifkan. Di dalam pagoda penekan surga, Liang Su juga merasakan hal ini dan memahami bahwa hasilnya telah diputuskan. Dia segera membuka pagoda penekan surga dan melepaskan Guantong dari kandangnya. Namun, saat Guantong muncul, dia sudah berlumuran darah. Kulitnya berlumuran darah, dan tulangnya terluka parah. Untungnya, itu berakhir tepat waktu. Kompresi tersebut tidak meremukan dadanya dan mempengaruhi organ dalamnya. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Meski begitu, Guantong berada di ambang kematian karena rasa sakit yang luar biasa. Sesepu enam jalan Sekte di langit segera bergerak untuk menyelamatkannya. Mereka membawa Guantong kembali ke tebing dan mengaktifkan susunan transportasi untuk mengirimnya kembali ke Sekte untuk perawatan. Adapun Liang Su yang menang, dia terbang langsung ke tebing dan dengan hormat berkata kepada Master Sekte Liang He, Master Sekte. Tidak buruk, Liang He tentu saja sangat puas dan berkata, kembalilah dan terima hadiahmu. Liang Su sangat gembira dan langsung berkata, ya. Mendengar kata-kata keduanya, wajah orang-orang dari Sekte enam jalan menjadi semakin jelek. Mereka kalah dalam pertempuran pertama dan kedua, dan mereka kalah dari garis keturunan yang sama. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, hal ini akan sangat mempengaruhi reputasi Sekte tersebut. Namun, Zhou Baiking telah mengalami konflik selama ribuan tahun. Dia tidak bisa secara impulsif mengirim orang untuk berperang lagi. Tunggu, tunggu kesempatan yang tepat untuk mengirim orang berperang dan mendapatkan kembali martabat mereka. Liang Su terbang ke langit, tapi dia sengaja terbang melewati kam persatuan APS, terutama di depan Dong Hua Sun. Keduanya kebetulan saling memandang. Dong Hua Sun memandang Liang Su dengan ekspresi serius. Liang Su tersenyum. Meski tidak ada ejekan dalam senyumannya, senyumannya penuh percaya diri. Suara mendesing. Liang Su kembali ke kemahnya, tapi kerutan didahi Dong Hua Sun tidak kunjung mengendur. Harus dikatakan, jarak di antara mereka terlalu besar. 2.263 Setelah dua putaran, tidak ada yang mengajukan diri untuk putaran ketiga. Seluruh gunung Sein menjadi agak sunyi. Para tetua di udara saling memandang, dan ekspresi mereka agak berat. Dua pertarungan pertama membuat mereka merasakan banyak tekanan, yang sangat merusak kepercayaan diri mereka setelah sebulan bekerja keras. Tidak ada yang menyangka bahwa dampak pertempuran itu akan begitu besar. Tidak ada yang mau melawan. Di tebing, Luan mengerutkan kening. Setelah beberapa detik, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan rasa ilahinya, sepertinya aku harus memberikan beberapa metode rahasia pada saudara Dong. Ketujuh gadis itu terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan memikirkan hal ini, tapi itu perlu. Saat orang-orang dari klan Lu sedang berbicara, banyak orang melihat ke arah persatuan APS. Tidak peduli apakah itu orang-orang di tebing atau orang-orang di langit, Luan tetap menutup mata terhadap mereka. Dia tidak peduli sama sekali. Dalam kebuntuan, Wang Yang Cheng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bahkan tidak menggunakan divine sense-nya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan meneriaki bangsanya sendiri di langit. Apa yang kamu lakukan? Ayo! Mendengar teriakan Wang Yang Cheng, para tetua dari sekte ilahi yin yang gemetar. Mereka sangat takut pada pemimpin sekte mereka. Setelah saling memandang, salah satu dari mereka langsung terbang menuju arena. Bang! Itu adalah orang-orang dari sekte Dewa Matahari. Melihat seorang tetua memasuki arena, Wang Yang Cheng menganggu puas. Dia memandang yang lain di tebing dan berkata, menang atau kalah itu normal. Jangan menganggapnya terlalu serius. Saya sudah kalah dari banyak orang sebelumnya, tapi saya masih mencari orang untuk bertarung. Banyak guru surgawi tingkat sembilan memandang Wang Yang Cheng, tidak bisa berkata-kata. Wang Yang Cheng memang pernah bertarung dengan banyak dari mereka dan kalah. Namun, saat itulah Wang Yang Cheng baru saja menembus master surgawi tingkat sembilan. Siapa yang berani bertarung dengan Wang Yang Cheng sekarang? Siapa yang berkulit tebal seperti dia? Namun, kebuntuan ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Setelah beberapa napas lagi, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Biarkan orang-orangku mencobanya. Semua orang terkejut dan segera melihat ke arah orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Dewi dari 31 Sekte, Bulan Dingin di Bunga, Li Tang. Sekte Bunga Bulan mengirim seseorang. Wang Yang Cheng juga memandang Li Tang dengan heran. Tentu saja, dia belum pernah bertarung dengan Li Tang sebelumnya. Tidak peduli seberapa fanatiknya dia terhadap seni bela diri, mustahil baginya untuk mengganggu seorang wanita untuk meminta duel. Namun, klan Hua Yue selalu berada di peringkat terbawah di antara 31 klan. Roda takdir tidak bisa berperan dalam pertarungan individu. Itu hanya bisa digunakan dalam pertarungan kelompok. Jelas sekali, klan Hua Yue berada dalam posisi yang dirugikan. Melihat tatapan dari berbagai master Sekte, Li Tang tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah perdebatan. Saat dia berbicara, Li Tang melihat kemahnya sendiri di langit. Tiba-tiba, seorang wanita terbang keluar dan menukik menuju lapangan. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Sekte Li, mata Wang Yang Cheng dipenuhi kekaguman saat dia berkata dengan keras. Harus dikatakan bahwa Li Tang mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran membuat sebagian besar pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte di tebing merasa sedikit malu. Mereka tidak menyangka kalau sikap mereka sebenarnya tidak sebaik wanita. Juga, Sekte Yin Yang dan Sekte Bunga Bulan keduanya merupakan sekutu dari persatuan APS. Mengejutkan bahwa mereka akan bertarung satu sama lain. Luan menoleh untuk melihat mereka berdua. Keduanya juga menoleh untuk melihat Luan. Semua orang tersenyum. Seorang pria tentu saja tidak akan menghindari hal-hal seperti itu. Setiap orang murah hati dan tidak takut akan kesalahpahaman. Namun, Tetua Sekte Dewa Matahari itu seperti orang gila. Ini adalah sifat dan naluri yang terbentuk dari persaingan ketat selama bertahun-tahun di Sekte Ilahi Yin Yang. Dia benar-benar tanpa ampun saat menyerang, meski lawannya adalah seorang wanita. Dia menggunakan teknik ledakan surga sejak awal. Serangan atribut ganda api dan logamnya secara langsung menerobos pertahanan Tetua Perempuan Sekte Bulan Bunga. Seluruh pertempuran bahkan tidak berlangsung selama 20 napas sebelum Tetua Sekte Bulan Bunga dikalahkan. Canggung. Li Tang sedikit canggung, tapi Wang Yang Cheng bahkan lebih canggung lagi. Dia bahkan ingin bergegas dan menamparkan penatua ini. Dia seperti orang gila yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang wanita. Dari siapa dia mempelajari ini? Untungnya, Tetua Sekte Bunga Bulan tidak terluka parah dan ditempatkan di satu sisi untuk menyembuhkannya. Namun, kemenangan dan kekalahan cepat dalam pertempuran ini tidak menimbulkan terlalu banyak tekanan bagi 31 Sekte. Sebaliknya, hal ini mengurangi banyak tekanan. Semua orang menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika mereka kalah. Tidak ada yang bisa mewakili kekuatan Sekte mereka sendirian. Segera setelah itu, orang-orang terbang turun dari langit untuk pertempuran keempat dan mulai bertarung. Pertempuran kelima. Pertempuran keenam. Segera, pertempuran itu mencapai pertempuran ke sepuluh. Hampir dua jam telah berlalu. Empat pertempuran berlangsung sangat lambat. Separuhnya karena kedua kubu terkenal defensif dan tidak berani menyerang dengan mudah sehingga berujung pada jalan buntu. Mereka hanya bertarung sekuat tenaga pada akhirnya ketika mereka tidak bisa berlarut-larut lagi. Separuh lainnya adalah karena kedua belah pihak sebagian besar merupakan penyerang jarak jauh. Juga sangat sulit untuk menentukan pemenang di antara penyerang jarak jauh. Mereka menggunakan teknik surga untuk menyerang satu sama lain, dan sangat sulit untuk menemukan kekurangan satu sama lain. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Waktu perlahan mendekati tengah hari. Tengah hari akan segera tiba. Setelah tengah hari, pertempuran akan berhenti dan beristirahat. Sepanjang siang hari akan menjadi makan siang. 31 sekte, termasuk persatuan es dan api, semuanya menampilkan banyak pertunjukan. Sekarang, hanya tersisa beberapa pertempuran sebelum tengah hari. Oleh karena itu, setelah setiap pertempuran, banyak orang akan melihat Ice Fire Union. Namun, selain pertarungan pertama, Ice Fire Union tidak mengirim orang lain untuk bertarung. Faktanya, semua orang tidak ingin melihat pertarungan Ice Fire Union sama sekali. Mereka ingin melihat pertarungan klan Lu, dan mereka ingin melihat pertarungan antara Luan dan ketiga istrinya. Jika mereka tidak bertarung sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Semua orang sedikit cemas, tapi mereka tidak punya pilihan. Hingga saat ini, masih ada sekte yang belum mendapat giliran. Mereka tidak mungkin meminta Ice Fire Union untuk bertarung lagi. Namun, ada seseorang yang lebih cemas dari semua orang. Orang ini tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Dia datang ke sini untuk menonton pertarungan Luan. Dengan tambahan putri Yao dari Semoku, dia hanya ingin menyaksikan mereka berdua bertarung. Dia sama sekali tidak tertarik pada yang lain. Matahari akan terbit. Saat itu musim dingin di hari pertama tahun baru, tetapi Wang Yang Cheng sangat cemas hingga dia berkeringat banyak. Namun, Luan tidak bereaksi apapun. Dia hanya menyaksikan pertempuran di bawah ini dengan serius. Bukan hanya dia, tapi seluruh klan Lu juga sama. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk menyaksikan pertempuran. Mereka dapat memahami kekuatan beberapa sekte yang tidak mereka ketahui sama sekali. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Luan tidak mau ketinggalan detail apapun. Pertempuran ke-11 Pertempuran ke-12 Ledakan Array pertahanan diaktifkan, mengeluarkan suara gemuruh. Pertempuran ke-12 telah berakhir. Hanya tinggal beberapa saat lagi sebelum tengah hari. Jika pertempuran berikutnya berlanjut, itu bisa menjadi pertempuran terakhir di pagi hari. Hal ini membuat Wang Yang Cheng sangat cemas hingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Tepat sebelum orang berikutnya memasuki arena, dia langsung berbicara. Saudara Lu, Wang Yang Cheng berteriak keras. Karena dia cemas, suaranya nyaring, mengejutkan semua orang di tebing dan di langit. Selain Wang Yang Cheng, ketiga wakil pemimpin sekte memalingkan muka saat melihat penampilan Wang Yang Cheng. Mereka terdiam, seolah-olah mereka tidak mengenal orang ini. Mengapa orang dengan masalah otak ini adalah yang terkuat di sekte yin yang ilahi? Ini terlalu memalukan. Dipanggil oleh Wang Yang Cheng, Luan tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Dia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin sekte Wang, ada apa? Eh iya, Wang Yang Cheng sangat cemas hingga dia tampak seperti akan mati lemas. Wajahnya memerah saat dia berkata langsung, Saudara Lu, Aku disini untuk melihatmu bertarung. Mengapa kamu tidak bergerak? Jika Anda tidak bergerak, apa gunanya? Saat dia mengatakan itu, mata Wang Yang Cheng berbinar. Dia buru-buru berkata, Mengapa kamu tidak melihat apapun di sekte yin yang ilahi yang kamu sukai? Selama kamu mau bergerak, aku akan meminjamkannya padamu. Aku bahkan bisa memberikannya padamu. Tiga wakil pemimpin sekte di samping Wang Yang Cheng sudah berbalik, terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Melihat penampilan Wang Yang Cheng, bahkan tujuh gadis di samping Lu An tidak bisa menahan tawa. Orang ini memang sangat menarik. Mereka tahu bahwa Wang Yang Cheng tidak mempunyai niat buruk, jadi mereka tidak akan marah. Selain itu, mereka juga tahu bahwa dengan karakter Lu An, dia tidak akan bergerak. Namun, baiklah, Lu An tersenyum dan berkata, Tubuh halus ketujuh gadis itu gemetar saat mereka melihat ke arah Lu An dengan kaget. Mata indah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lu An benar-benar setuju. Liu Yi memandang Lu An dengan heran. Dia sangat yakin bahwa karakter Lu An bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian. Namun, dia benar-benar menyadari bahwa aura Lu An telah berubah setelah kembali kali ini. Meskipun dia masih pendiam seperti sebelumnya, setidaknya dia tidak terkendali seperti sebelumnya di depan sekte. 2264 Gunung Sein terdiam, bahkan angin pun tampak sudah tenang. Semua orang di langit memandang Lu An. Tidak hanya tujuh wanita dari klan Lu, tapi semua orang terkejut dengan jawaban ini. Tapi bagaimanapun juga, Lu An sudah setuju. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Bahkan banyak pemimpin sekte di tebing itu juga sama. Mereka memandang Lu An dengan mata ragu. Mereka awalnya mengira Lu An akan menolak. Lagi pula, Lu An baru berada di tahap tengah level 8, dan semua lawannya berada di puncak level 8. Jika dia naik, dia hanya akan dipukuli dan dipermalukan. Bagaimanakah yang akan dihadapi oleh aliansi APS? Dong Hua Sun telah memenangkan banyak perhatian untuk Liga S dan API dengan menggambar di babak pertama. Tetapi jika Lu An kalah, semua perolehan sebelumnya akan hilang, dan Liga S dan API akan terdorong ke jurang yang dalam. Bahkan sekutu dan teman Liga S dan API pun akan terpengaruh. Namun, di bawah tatapan ragu dan ragu semua orang, Lu An masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya dari Wang Yang Cheng dan langsung bergerak. Dia terbang turun dari tebing ke arena di bawah. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Itu sama dengan cara Lu An memasuki arena sebelumnya. Itu tenang dan biasa saja. Wang Yang Cheng melihat sosok Lu An memasuki arena. Keterkejutan di matanya terlihat sangat jelas. Dia berpikir bahwa dia harus membujuk Lu An untuk waktu yang lama sebelum dia memasuki arena. Dia benar-benar tidak menyangka Lu An akan langsung menyetujuinya. Berderak. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya. Kejutan di matanya berubah menjadi kegembiraan. Seperti inilah seharusnya seorang pejuang yang kuat. Orang yang takut berperang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejuang yang kuat sejak awal. Gedebuk. Lu An mendarat dengan lembut dan berdiri di tanah dengan tenang. Setiap kali pertarungan berakhir, seseorang akan membersihkan segala sesuatu di arena untuk mencegahnya mempengaruhi pertarungan berikutnya. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan sesungguhnya. Bisa dibilang, ini masih merupakan kompetisi pembelajaran. Itu harus adil. Lu An memasuki arena, tapi tidak ada lawan yang memasuki arena. Semua orang di langit saling memandang. Tidak ada yang berani memasuki arena. Bukan karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak berani. Setiap pemimpin sekte dan pemimpin sekte telah memberi perintah. Kecuali mereka mendapat izin, mereka tidak dapat menyerang Lu An. Ini adalah tingkat komando tertinggi. Tidak ada yang akan bercanda dengan hidup mereka. Satu tarikan napas. Dua tarikan napas. Sepuluh tarikan napas. Wang Yang Cheng menjadi lebih cemas ketika dia melihat sekte-sekte itu tidak bergerak. Jika bukan karena dia dan Lu An adalah sekutu, dia pasti sudah mengirim orang untuk bertarung. Lima belas napas. Wang Yang Cheng benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia segera berbalik untuk melihat master sekte dan master sekte di sekitarnya, dan hendak membuka mulutnya untuk membujuk mereka. Tapi, saat dia hendak berbicara, orang lain mendahuluinya. Bolehkah aku mendeklarasikan perang? Suaranya datang dari lapangan. Cahayanya sangat terang, dan menyebar ke seluruh gunung Sein, mencapai telinga semua orang. Segera, tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru menunduk. Orang yang memimpin tidak lain adalah Lu An, yang berdiri di tengah lapangan. Lu An berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan tenang memandangi kerumunan di tebing. Wang Yang Cheng benar-benar tidak menyangka Lu An akan mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir melompat. Dia segera berkata kepada Huang Ding, Sekte Master Huang, kamu tidak keberatankan. Jika Anda tidak mengatakan apapun, saya anggap ya. Kemudian, Wang Yang Cheng memandang yang lain dan berkata dengan keras, Apakah ada yang keberatan? Kalau tidak ada yang keberatan berarti setuju. Kemudian, Wang Yang Cheng tidak memberi mereka waktu untuk berbicara. Dia segera berteriak pada Lu An, Saudara Lu, semuanya setuju. Semua orang memandang Wang Yang Cheng tanpa berkata-kata. Tapi sejujurnya, mereka memang tidak mungkin menolak. Di lapangan, Lu An tersenyum saat mendengar itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan senyuman di wajahnya menghilang. Tatapannya menjadi sangat tenang saat dia melihat ke suatu tempat di tebing. Sekte Guang Yu, Lu An memandang Su Keming dengan matanya yang dalam dan berkata dengan keras, Apakah kamu berani mengirim seseorang untuk bertarung? Saat dia mengatakan itu, 300 orang di lapangan gemetar. Sekte Guang Yu. Lu An sebenarnya menyatakan perang terhadap Sekte Guang Yu. Tubuh semua orang gemetar. Mereka tidak pernah menyangka Lu An akan mengambil keputusan seperti itu. Targetnya sangat jelas. Ketujuh wanita di tebing juga gemetar saat mereka melihat kecantikan Yang. Mereka melihat mata si cantik yang memerah saat tubuhnya menegang. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi terlalu gelisah. Orang-orang dari 31 sekte semuanya memandang ke arah Sekte Guang Yu. Alis Su Keming terjalin erat saat dia menatap Lu An dengan dingin. Keduanya berdiri pada jarak 10 ribu kaki, saling menatap dari jauh. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pertarungan ini akan menarik. Semua orang yang hadir tahu bahwa di antara tiga istri Lu An, salah satunya bernama si cantik Yang. Dia berasal dari Sekte Falet Zen. Suaminya sebelumnya adalah tuan muda dari salah satu dari 31 sekte. Kemudian, Sekte Guang Yu dimusnahkan oleh Sekte Guang Yu. Bahkan Sekte Falet Zen hampir musnah sebagai hasilnya. Dapat dikatakan bahwa si cantik yang berseteru dengan Sekte Guang Yu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua sekte, termasuk Sekte Guang Yu. Sesuatu yang layak untuk ditonton. Itu terlalu menarik. Lu An memasuki pertempuran. Perseteruan darah. Pertarungan ini langsung menjadi fokus perhatian sepanjang pagi. Semua orang menyaksikan Lu An dan Su Kaming saling memandang dari jauh. Dari mata Lu An yang dalam, mereka tidak melihat rasa takut terhadap Su Kaming, meskipun mata Su Kaming menjadi sangat menakutkan. Di sisi lain, mata Lu An begitu tenang seolah-olah dia sedang mengejek Su Kaming. Bagus. Karakter Su Kaming kuat, tentu saja dia tidak akan mundur. Dia dengan dingin berkata, Jangan salahkan aku jika ketua aliansi lu terluka. Jangan khawatir. Lu An tersenyum dan berkata, Tetapi saya sarankan Anda tidak mengirim orang yang terlalu lemah. Jika tidak, tidak baik jika saya membunuh mereka secara tidak sengaja. Iya. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan orang-orang di tebing pun sama saat mereka menatap Lu An dengan kaget. Melihat Lu An yang tersenyum. Gila. Sangat arogan. Seorang guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa dengan tingkat kultifasi seperti itu, Dia berada di urutan terbawah dalam pertemuan sekte ini. Tujuh wanita dari klan Lu juga menatap Lu An dengan kaget. Mereka tidak tahu kenapa Lu An begitu kuat hari ini. Namun, jantung mereka berdebar kencang. Mereka sangat bersemangat. Yang sama bersemangatnya adalah, Wang Yang Cheng. Tujuh wanita masih bisa menahan diri, Tapi dia langsung menari. Selama ini, Dia telah menyaksikan pertarungan Lu An dengan banyak batasan. Dia belum pernah bertarung sekuat tenaga. Kali ini, Dia akhirnya bisa menikmatinya. Orang-orang dari sekte Gunung Api, Sekte Seribu Bayangan, Sekte Bulan Bunga, Dan Sekte Hujan Berkabut semuanya menatap Lu An dengan kaget dan sangat khawatir. Pemimpin Sekte Seratus Senjata, Du Ji, Juga sama. Sebelumnya, Lu An pernah bertarung di Sekte Seratus Senjata. Menghadapi guru surgawi tingkat delapan, Dia menang hanya karena keberuntungan. Sudah berapa lama, Mengapa Lu An begitu percaya diri ketika mereka berada pada tingkat kultifasi yang sama? Mungkinkah, Dia telah menahan diri sebelumnya? Apakah ini mungkin? Semua orang menatap kedua sisi dengan kaget. Rasa dingin di mata Su Kuming menjadi lebih jelas, Dan bahkan aura jahat pun muncul. Dia berkata dengan muram, Karena pemimpin alian silu sangat percaya diri, Ini menyelamatkanku dari kesulitan untuk kembali ke Sekte untuk memilih orang. Saat dia berbicara, Su Kuming mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan salah satu orang di kampnya. Orang yang terpilih tiba-tiba gemetar. Segera, Senyum gembira dan sinis muncul di wajahnya. Dia segera bergegas keluar dari kamp dan menembak ke arah arena di bawah. Ledakan. Metode pendaratannya benar-benar berbeda dari metode Luan. Pendaratan orang ini seperti sebuah ledakan. Dalam sekejap, Sisa batu di arena semuanya terlempar. Segala sesuatu dalam jarak 2000 kaki langsung dibersihkan. Suara mendesing. Angin kencang yang dihasilkan oleh hantaman menyapu ke arah Luan, Namun terhalang oleh kekuatan tiga kaki di sekitar Luan. Ia melonjak mundur dan dihentikan oleh Master Surgawi tingkat delapan di sekitar arena untuk mencegahnya menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Kekuatan angin kencang tidak terlalu bagus, tapi orang ini tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Puncak tingkat delapan. Puncak tingkat delapan yang asli. Hanya dari fluktuasi energi di sekujur tubuhnya, dia pasti tidak kalah dengan Liang Su dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Merasakan aura ini, semua orang menoleh untuk melihat Su Kaming. Jelas sekali bahwa orang ini dipilih secara pribadi oleh Su Kaming. Jelas juga bahwa Su Kaming serius dan tidak mau menahan diri. Sekte Guangyu, Tian Du. Orang ini berteriak keras ke arah Luan yang berada 40 ribu kaki jauhnya. Luan dengan tenang menatap lawannya. Tidak, tepatnya, dia adalah musuh. Dia tidak membuka mulutnya dan hanya berdiri diam. Adegan ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar lagi. Sikap Luan jelas berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia tidak berusaha menyembunyikannya, seolah-olah dia sengaja memberitahu semua orang. Ledakan. Susunan pertahanan yang menyelimuti arena telah tertutup sepenuhnya. Segera, semua orang menarik napas dan menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran yang benar-benar berbeda ini. 2265. Di kaki Gunung Sein, di bawah pandangan semua orang. Arrai ditutup, dan pertempuran resmi dimulai. Luan tidak bergerak. Dia berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggung, menatap Tian Du dengan tenang di kejauhan. Tian Du juga tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia menatap Luan dengan sepasang mata yang menyeramkan. Tak satupun dari mereka segera bergerak. Tapi saat semua orang menebak siapa yang akan mengambil langkah pertama, seseorang tiba-tiba bergerak. Tian Kamu. Tian Du adalah orang pertama yang bergerak. Dia mengangkat kedua tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Ban lengan di lengan kirinya menyala. Pada saat yang sama, dia berteriak, berburu racun binatang. Ledakan. Dalam sekejap, asap hijau tua meledak. Dengan Tian Du sebagai titik awalnya, ia melaju ke depan dengan gila-gilaan. Asap hijau tua menyapu lapangan seperti tsunami. Tingginya ratusan kaki dan dengan cepat menyebar ke arah Luan. Kedua belah pihak terpisah sejauh 40 ribu kaki. Namun ketika mereka berada 20 ribu kaki jauhnya, terjadi perubahan lain. Asap hijau tua di bagian depan bergejolak dengan keras. Asap hijau tua langsung berubah bentuk dan berubah menjadi anjing pemburu ganas setinggi ratusan kaki. Mengaum. Dalam sekejap, hampir 100 anjing pemburu mengaum bersama. Itu bukanlah suara anjing biasa. Anjing pemburu ini tampak garang. Dengan tubuh hijau tua, mereka bergegas menuju Luan. Kuat, cepat, Tian Du menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Terlebih lagi, itu adalah teknik surga yang beracun. Belum lagi apakah Luan memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi racunnya, bahkan jika itu adalah teknik surga murni, akan menjadi masalah baginya untuk meminumnya. Semua orang melihat ke arah anjing-anjing itu berlari. Luan masih berdiri di tempat yang sama, menyaksikan serangan itu datang. Mungkinkah, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dan dikalahkan. Suara mendesing. Jarak 40 ribu kaki ditutup dalam sekejap. Anjing pemburu di garis depan malah melompat. Bahkan jalan keluar di atas diblokir sepenuhnya. Luan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semua orang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Terutama orang-orang dari Ice Fire Alliance. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Tubuh mereka tegang dan tangan mereka terkepal erat. Ketujuh gadis di tebing juga khawatir. Mata indah mereka menatap Luan. Gemuruh. Anjing-anjing di depannya akhirnya turun dan bertabrakan dengan anjing-anjing yang berkumpul dari segala arah. Mereka benar-benar menelan sosok Luan tanpa titik buta, menyebabkan suara gemuruh yang sangat keras. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Anjing-anjing di belakang juga menggonggong dengan liar dan menerkam ke depan. Mereka tampak seperti akan menguliti teman mereka hidup-hidup. Tak lama kemudian, anjing-anjing ini menumpuk hingga membentuk gunung setinggi seribu sang. Luan ditekan ke bawah, tidak bisa bereaksi sama sekali. Hati semua orang bergetar saat melihat pemandangan ini. Mereka sedikit menggelengkan kepala. Luan ini terlalu sombong. Setelah terluka parah oleh begitu banyak anjing pemburu dan diracuni, akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan hidup. Bahkan Wang Yang Cheng mengerutkan kening saat dia melihat anjing-anjing ini. Dia tidak mengerti mengapa Luan tidak menghindar. Dengan kelincahan Luan, dia setidaknya bisa melewati anjing-anjing kikuk ini dan menetralisir sebagian besar serangan mereka. 40 ribu kaki jauhnya, Tiandu melihat ke arah gunung anjing di kejauhan dan menunjukkan senyuman sinis. Racunnya bukanlah racun biasa. Bahkan jika seseorang terkena racun ini, pembulu darah dan otot mereka akan menjadi kaku dengan cepat, mengubahnya menjadi makanan bagi anjing. Wang Tepat ketika sebagian besar orang mengira ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, tiba-tiba cahaya merah yang sangat menyelaukan muncul, menyebabkan semua orang gemetar. Lampu merah yang menyelaukan ini bukan berasal dari hal lain, itu berasal dari posisi luan di dasar gunung Hounds. Lampu merah yang menyelaukan langsung keluar dari celah di antara anjing-anjing itu. Tidak hanya celahnya, lampu merah menembus tubuh anjing-anjing hijau tua, langsung menembus tubuh mereka dan menjadi semakin menyelaukan. Setelah itu, gemuruh. Sebuah ledakan mengerikan terjadi, cahaya merah murni benar-benar menembus tubuh anjing-anjing di sekitarnya, menyala dengan ganas. Api merah membumbung ke langit, ledakan dahsyat itu langsung membuat anjing-anjing di sekitarnya terbang. Ledakan api menelan area sekitar 20 ribu kaki, membentuk lautan api 40 ribu kaki. Aduh! Anjing-anjing di sekitarnya mengeluarkan tangisan sedih, sementara anjing-anjing di Hounds Mountain tidak mengeluarkan tangisan apapun saat mereka dengan cepat menghilang. Demikian pula, tangisan sedih anjing-anjing di sekitarnya sangat singkat. Tubuh hijau tua mereka dengan cepat dilalap api. Setelah berjuang beberapa saat, mereka terjatuh ke tanah dan terbakar oleh api. Gunung Hounds benar-benar hancur, tanah di dalamnya sekali lagi terlihat. Hanya untuk melihat luan masih berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, kecuali ada pecahan dinding es setinggi 100 kaki yang mengelilinginya. Semua orang di tebing sangat terguncang dengan pemandangan ini. Mereka prihatin dengan kobaran api yang dahsyat, prihatin dengan deep ice yang dahsyat, tetapi mereka bahkan lebih mengkhawatirkan mata luan. Sepasang mata merah muncul, ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka dengar, tapi belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan Wang Yang Cheng pun sama. Hanya untuk melihat Wang Yang Cheng menahan napas, ekspresinya sangat serius saat dia menatap luan. Persepsinya benar-benar menembus formasi, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Bukan hanya dia, para pemimpin sekte lainnya juga sama. Sebelumnya tanggapan luan sangat jelas bagi mereka. Pertama, dia menggunakan deep ice setinggi 100 kaki untuk menyelimuti dirinya. Dampak dari anjing-anjing itu telah menyebabkan retakan muncul di deep ice, tapi tidak sepenuhnya pecah. Setelah itu, sepotong penghalang es otomatis terbuka. Titik merah yang sangat panas terbang keluar dari dalam, meluas dengan cepat sebelum meledak. Kekuatan ledakannya melebihi imajinasi semua orang, bahkan deep ice pun langsung meledak. Namun karena nyala api yang membara menghalangi dan membakar persepsi mereka, mereka tidak dapat memahami bagaimana luan masih bisa tetap berdiri. Secara logika, ledakan mengerikan ini seharusnya berdampak besar pada luan. Faktanya, memang demikian adanya. Tapi luan bersembunyi di alam, meminjam kekuatan alam untuk menahan kekuatan pecahnya es. Sesederhana itu. Di mana-mana ada lautan api, setengah dari luas 60 ribu kaki segera dilalap api. Api merah ini membakar segala sesuatu yang ada di tanah, termasuk bebatuan, logam, tumbuhan, dan bahkan tanah. Sebelumnya, bahkan guru surgawi level 8 tidak dapat merusak tanah. Tapi sekarang, di bawah kobaran api, itu benar-benar hangus, lubang-lubang yang terbakar dengan cepat. Adegan ini sekali lagi menyebabkan ekspresi semua orang berubah serius. Api macam apa ini? Ketujuh gadis di tebing juga kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka luan akan menggunakan api suci surga ke-9. Luan pernah berkata bahwa dia tidak akan menggunakan api suci surga ke-9 di depan para pemimpin 31 sekte, kalau-kalau orang mengira dia memiliki roda takdir kembar. Kenapa dia tiba-tiba menggunakannya sekarang? Di lapangan, Luan masih berdiri tegak, sepasang mata merahnya menatap Tian Du di kejauhan. Di kejauhan, Tian Du merasa kekuatan Luan telah meroket hingga tahap akhir level 8. Dia tidak menyangka ada skill surga yang begitu kuat di dunia ini, dan segera mengerutkan kening. Namun meski begitu, dia masih memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Segudang tanaman merambat ular. Tian Du meraung keras, dan ban lengan di lengan kirinya menyala lagi, menamparkan di udara. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya segera meledak, bergegas menuju Luan dari langit dan tanah pada saat yang bersamaan. Setiap tanaman merambat seperti ular berbisa yang sangat lincah dan ganas, dengan cairan kental mengalir di tanaman merambat dan banyak duri, menelan Luan. Namun, mata merah Luan bergerak sedikit, dan dalam sekejap, udara dingin keluar, menyambut miriat senakevin yang membentang lebih dari 3.000 kaki. Kedua belah pihak bertabrakan di tengah lapangan, dan pada saat terjadi benturan, di bawah pengaruh udara dingin, cairan di permukaan miriat senakevin dengan cepat mengembun menjadi es, dan bagian dalamnya menjadi kaku dan kehilangan kendali, seperti apatung, tertancap di udara. Udara dingin mengalir deras seperti tsunami yang bergejolak, dan semua tanaman merambat yang dilewatinya membeku sepenuhnya. Udara dingin benar-benar membekukan miriat senakevin di lapangan, dan tidak bisa bergerak maju, tetapi miriat senakevin tidak bisa menghentikan udara dingin untuk bergerak maju, dan dengan cepat menyelimuti Tiandu. Melihat pemandangan ini, Tiandu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera menyerap pada miriat senakevin dan mundur, terbang menuju langit di belakang, untuk mencegah udara dingin menyelimuti dirinya. Suara mendesing. Tiandu berhasil mengelak, dan udara dingin tidak berniat untuk terus mengejarnya. Begitu saja, ia terus bergulir ke depan, dan kabut putih menyebar ke separuh arena lainnya. Segala sesuatu di ruangan itu membeku, dan tanah tertutup lapisan es yang tebal. Jadi, separuhnya adalah lautan api, dan separuhnya lagi adalah es. Melihat lapangan yang terbagi menjadi dua ekstrim, semua orang menghirup udara dingin. Mereka akhirnya tahu kenapa kekuatan Luan disebut Ice Fire Union. 2266 Di Gunung Sage, semua orang memandangi es dan api di arena 60 ribu kaki dalam diam. Banyak orang memperhatikan bahwa di persimpangan es dan api, api dan es hidup berdampingan. Apinya dekat dengan es, namun tidak melemah karena kedinginan. Esnya terbakar oleh api, tapi tidak ada tanda-tanda akan mencair. Orang-orang di tebing sangat terkejut. Orang-orang ini tahu bahwa es itu adalah deep ice milik klan Hachiko. Api apa ini? Bagaimana bisa ia setara dengan deep ice dan tidak dirugikan? Di arena, Tiandu juga kaget dengan pemandangan di udara. Dia segera melihat ke arah Luan. 10 ribu tanaman merambat ular yang membeku menghalangi pandangan mereka, dan persepsinya sepenuhnya dilalap oleh api di sekitar Luan. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Luan. Maka, Tiandu segera bergerak dan terbang lebih tinggi ke angkasa. Luan segera muncul di hadapannya. Dia masih berdiri di kejauhan, tidak bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan sepasang mata merah menatapnya dengan tenang. Tiandu mengertakkan gigi. Dia telah melepaskan dua teknik surga berturut-turut, namun lawannya tidak bergerak sama sekali. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari guru surgawi tingkat 8 tingkat menengah. Ah! Tiandu berteriak dengan marah dan melambaikan telapak tangannya dengan cepat ke udara. Dengan setiap pukulan telapak tangan, zat berwarna hijau tua, setengah padat, setengah cair dengan diameter sekitar 10 kaki akan menyembur, langsung menuju Luan di tanah. Tujuannya sangat sederhana. Tidak peduli apa, dia harus memaksa orang ini meninggalkan tempat terkutuk ini terlebih dahulu. Namun, Luan masih tidak bergerak. Dalam sekejap, Deep Eyes muncul di sekitar tubuh Luan dan naik dengan cepat, membentuk lengan raksasa yang tingginya ratusan kaki. Semua zat beracun ini membombardir telapak tangan. Memang benar, ia mampu meretakkan telapak tangan sedalam beberapa kaki, namun tidak mampu menghancurkan seluruh lengannya dengan cepat. Ledakan Cabang-cabang pohon besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, masing-masing berdiameter lebih dari 10 kaki, langsung menuju ke Luan. Namun, di saat yang sama, lautan api di sekitar tubuh Luan bergejolak, membentuk naga api raksasa yang melesat ke langit. Mengaum Raungan naga yang sangat besar bahkan mengguncang seluruh tubuh Tiandu hingga gemetar. Bahkan orang-orang di tebing pun mengerutkan kening. Suara ini tidak berbeda dengan auman naga sungguhan. Ledakan Naga api bertabrakan dengan dahan pohon raksasa, dan naga api langsung menghancurkan dahan pohon tersebut. Namun, harus dikatakan bahwa jangkauan cabang pohon ini terlalu luas. Ditambah dengan perbedaan tingkat budidaya, naga api juga terkena dampak yang besar. Namun, naga api itu tiba-tiba meledak. Ledakan Ledakan naga api jauh lebih dahsyat dibandingkan naga api itu sendiri. Dalam sekejap, semua cabangnya terhempas. Cabang-cabang yang terbakar itu melesat ke segala arah, namun pada akhirnya tidak ada satupun cabang yang jatuh ke tanah karena terbakar habis oleh api di udara, menghilang seperti kembang api. Langkah gagal lainnya, ini sudah keempat kalinya. Tiandu memandang Luan yang masih tenang. Wajahnya sudah berubah menjadi hijau dan putih. Dia sangat bangga, sampai-sampai menjadi sombong. Orang yang sombong menganggap martabatnya lebih penting dari apapun. Ekspresi Tiandu berubah jelek, dan dia tiba-tiba berteriak. Ah! Ledakan! Ban lengan di lengan kiri Tiandu bersinar terang, dan energi dilepaskan darinya. Namun, yang mengejutkan adalah energinya tidak mengalir ke arah Luan, tetapi ke arah dirinya sendiri. Dengan cepat menutupi Tiandu, membentuk lapisan cairan lengket berukuran 3 inci di permukaan tubuhnya. Setiap orang yang melihat ini tercengang. Mungkinkah, dia mengubah dirinya menjadi makhluk beracun? Orang-orang dari Sekte Guang Yu juga melihat ke arah Tiandu. Ini adalah teknik surga Tiandu yang paling kuat, dan juga merupakan teknik surga yang diciptakan sendiri oleh Tiandu. Teknik surga ini hanya bisa digunakan oleh Tiandu saja. Ia menggunakan tubuhnya untuk menyatu dengan makhluk beracun, dan saling memperkuat satu sama lain. Namun hal ini akan menimbulkan beban yang sangat besar bagi tubuh, dan jika digunakan terlalu lama bahkan dapat meracuni penggunanya hingga meninggal. Namun, pertahanan Tiandu tiba-tiba meningkat. Kekuatan normal dan teknik surga tidak dapat menembus lapisan tipis cairan di permukaan tubuhnya, dan tubuhnya bahkan akan diracuni sampai mati oleh cairan tersebut. Mengaum. Segera, Tiandu meraung marah lagi, dan dia segera menyerang Luan. Pertarungan jarak dekat Benar sekali, saat teknik ini digunakan, keuntungan terbesar Tiandu adalah pertarungan jarak dekat. Namun, semua Sekte tahu tentang Luan, dan Luan sendiri sangat pandai dalam pertarungan jarak dekat. Mungkinkah Tiandu menggunakan kepercayaan diri Luan untuk mengalahkan Luan? Memang benar, semakin percaya diri seseorang dalam aspek tertentu, semakin kecil kemungkinan mereka menolak pertarungan dalam aspek tersebut. Luan memperhatikan saat Tiandu menyerbu ke arahnya, tetapi tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menghalanginya, sehingga dia bisa menutup jarak. Di sisi lain, penyelaman kuat Tiandu menciptakan tekanan besar yang dengan paksa meniupkan api di sekitar tubuh Luan, meninggalkan area kosong. Suara mendesing. Jarak keduanya hanya sepuluh kaki. Mata Tiandu menjadi dingin. Pada jarak ini, Luan benar-benar kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, dan satu-satunya matanya yang terbuka menjadi semakin menyeramkan. Dia tidak membutuhkan senjata apapun, karena dialah senjata terbaik. Luan masih tidak mengelak. Suara mendesing. Jaraknya dikurangi hingga sepuluh kaki terakhir. Tiandu melompat, dan kaki kanannya menyapu dari luar ke dalam, langsung menuju kepala Luan. Racunnya sudah melekat, dan tidak bisa dihalangi. Dia hanya bisa mengelak. Namun, dengan baik, Luan mengangkat lengan kirinya dan langsung meletakkannya di pergelangan kaki lawannya. Kontak fisik. Semua orang langsung tersentak, dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Apakah Luan tidak menyadari betapa kuatnya racun itu? Melihat ini, Tiandu sangat gembira. Namun dalam sekejap, hatinya yang bersemangat kembali tenggelam. Racun di pergelangan kakinya sama sekali tidak mempengaruhi lengan Luan. Sebaliknya, tangan kiri Luan meraih pergelangan kakinya, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meledak dari pergelangan kakinya, dan dengan paksa menarik tubuhnya ke udara. Suara mendesing. Luan meraih pergelangan kaki Tiandu, dan menggambar lingkaran besar di atas kepalanya, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Seluruh arena berguncang, dan dampak kekerasannya membuat Tiandu mengerang. Kekuatan seluruh tubuhnya tersebar, tapi lukanya tidak cukup untuk mempengaruhi pertarungan. Luan tidak melepaskannya, dan Tiandu dengan cepat menggunakan kaki kirinya untuk menendang lengan kiri Luan, mencoba menyelamatkan kaki kanannya. Bang! Luan memblokir kaki kiri Tiandu lagi, dan di saat yang sama, udara dingin muncul, dan langsung menyelimuti Tiandu. Suara mendesing. Tertutup oleh udara dingin, lendir di permukaan tubuh Tiandu benar-benar membeku, dan berubah menjadi es hijau tua setebal tiga inci. Seluruh tubuhnya benar-benar membeku, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Adegan ini langsung membuat hati semua orang bergetar. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Luan berinisiatif untuk melepaskannya, dan menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuh beku Tiandu ke atas, lalu memukul dadanya dengan telapak tangannya. Bang! Es di permukaan tubuhnya pecah, bahkan kulit di bawah es pun pecah, dan darah berceceran di mana-mana. Udara dingin telah menyerbu tubuh Tiandu, dan meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup untuk mengurangi kekuatan Tiandu, yang jauh lebih rendah daripada kekuatan Luan. Di bawah serangan udara dingin, Tiandu bahkan tidak bisa mengaku kalah. Tiandu tidak mau mengaku kalah, dan masih sadar, dia menggunakan tubuhnya yang membeku untuk melayangkan pukulan ke wajah Luan. Memukul. Luan memblokirnya dengan tangan kirinya, dan di saat yang sama, tinju kanannya langsung mengenai siku lawannya. Retakan! Suara tajam terdengar, dan tulang di lengan Tiandu langsung patah. Tulang putihnya terlihat dari sikunya, dan darah berceceran di mana-mana. Itu sangat menakutkan. Namun, mata Luan masih tidak berubah, dan dia menyerang lagi. Retakan! 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 Segera, keempat anggota tubuh Tiandu dipatahkan oleh Luan. Karena udara dingin, tulang menjadi sangat rapuh, dan dengan kekuatan Luan yang kuat, tidak sulit untuk mematahkannya. Bang! Tiandu, yang kakinya patah, berlutut tepat di depan Luan. Dia telah kehilangan seluruh kemampuan untuk melawan, dan rasa sakit membuatnya tidak dapat berdiri tegak. Dia berlutut di tanah dan meringkuk menjadi bola. Ah! Ah! Ceritan menyedihkan terdengar di seluruh Sein Mountain, menyebabkan rambut semua orang berdiri, dan rambut mereka berdiri tegak. Luan tidak menyerang lagi, dia tidak akan membunuh siapapun di sini. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke tebing di kejauhan, Su Kuming. Su Kuming juga menatap Luan, matanya dipenuhi kesungguhan dan dingin, dan wajahnya dipenuhi amarah. Jelas sekali, semua orang tahu bahwa Luan memberitahu Su Kuming di depan semua sekte lain bahwa suatu hari, sekte Guangyu akan berakhir seperti Tiandu, dan bahkan Su Kuming akan berlutut di depannya dan meratap. 2267 Gemuruh Formasi pertahanan diaktifkan, mengumumkan akhir pertempuran. Yang mengejutkan semua orang, Wang Yang Cheng lah yang mengaktifkan formasi tersebut meskipun tidak ada yang mengaku kalah. Kemenangan dan kekalahan sudah terlihat di depan mata semua orang, tidak masalah jika mereka mengaku kalah. Namun jika kebuntuan terus berlanjut, masalah akan muncul. Setelah formasi diaktifkan, Luan tidak tinggal lama. Kemerahan di matanya sudah hilang, saat dia terbang menuju tebing, kembali ke sisi ketujuh gadis itu. Mereka secara alami tahu bahwa Luan tidak terluka, tetapi mereka memandang Luan dengan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang sekte Guangyu segera memasuki arena, membawa pergitian Du yang terluka parah. Pertarungan ini benar-benar sepihak, seperti yang dipikirkan mayoritas, hanya saja mereka salah dalam menentukan siapa yang menang atau kalah. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang akan meragukan kekuatan Luan, bahkan para tetua inti di tebing pun sama. Semua orang di tebing menatap Luan dengan ekspresi muram, hati mereka dingin. Apakah ini kekuatan klan Hachiko? Dunia menjadi sunyi senyap, bahkan Wang Yang Cheng dengan serius memandang Luan. Tidak ada yang memasuki arena untuk bertarung, perbandingannya terlalu memalukan. Setelah beberapa nafas, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada semua orang. Ini hampir tengah hari, mari kita akhiri perdebatan pagi di sini, agar tidak menunda jamuan makan siang. Semua orang gemetar, lalu menghela nafas lega di dalam hati mereka. Penguasa dan kepala sekolah di tebing mengangguk setuju. Segera, semua orang berjalan menuju kursi perjamuan, termasuk para sesepuh di langit. Luan dan ketujuh gadis itu dengan cepat kembali ke lingkaran dalam persatuan api es, hanya untuk melihat Liu Yi memandang Luan dengan cemas, menggunakan indra rohnya, dia bertanya. Suamiku, kenapa kamu menyerang begitu keras hari ini? Melihat ekspresi Liu Yi, Luan tahu jika dia tidak menjelaskan, semua orang akan sangat khawatir. Karena itu, dia menggunakan rasa ilahi untuk memberitahu ketujuh wanita itu tentang apa yang dikatakan Fuyu kepadanya. Mendengar penjelasan Luan, ketujuh wanita itu semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya saran Fuyu kepada Luan. Benar, mereka seharusnya sudah menebaknya lebih awal. Luan telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, tapi kepribadiannya tidak pernah berubah. Kenapa dia tiba-tiba berubah kali ini? Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubahnya, dan itu adalah Fuyu. Karena itu adalah permintaan Fuyu, semua orang tentu saja menerimanya. Liu Yi mengerutkan kening dan merenungkan arti kata-kata Fuyu. Fuyu telah mengubah permintaan Luan, jadi dia harus mengubah seluruh Liga APS agar sesuai. Mungkinkah, dia masih terlalu konservatif? Mengambil napas ringan, Liu Yi melihat ke 31 sekte yang membentuk lingkaran. Setiap pemimpin sekte dan pemimpin sekte telah muncul, dan ada lebih dari 100 guru surgawi tingkat 9 yang hadir. Liga APS terlalu lemah. 31 sekte memasuki tempat duduk mereka, dan masih ada waktu sebelum tengah hari. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Fokus diskusinya adalah pertarungan tadi. Orang-orang di lingkaran luar tidak mengetahui latar belakang Luan, jadi mereka semua hanya menebak-nebak. Mereka yang berada di lingkaran dalam terlihat lebih serius. Jelas sekali bahwa penampilan kekuatan Luan di depan umum jauh melampaui ekspektasi mereka. Akhirnya siang pun tiba, dan Huang Ding segera memerintahkan, teman-teman. Mulai jamuan makannya. Segera, musik ritual kembali terdengar dari pegunungan sekitarnya. Sangat enak didengar dari jauh, dan meredakan suasana gugup semua orang. Hidangan yang jauh lebih mewah daripada jamuan pagi disajikan. Perhatian semua orang akhirnya tertuju dari pertarungan tadi ke makanan lesat. Nafsu makan mereka sangat terstimulasi, dan mereka mulai makan. Di tengah jamuan makan, pertunjukan sekte segera memasuki tempat tersebut. Harus dikatakan bahwa pertunjukan ini sangat unik untuk sekte tersebut, dan tidak dapat dilihat di luar. Segera, semua orang tertarik dengan pertunjukan tersebut dan benar-benar santai. Setelah beberapa saat, Wang Yang Cheng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras kepada Luan, Saudara Lu, kekuatanmu sebenarnya sangat kuat. Kamu menyembunyikannya dariku begitu lama. Ketika semua orang mendengar suara Wang Yang Cheng, mereka semua menoleh. Luan, yang sedang berbicara dengan ketujuh gadis itu, juga terkejut. Dia menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng dan berkata sambil tersenyum, Sekte Master Wang, Anda salah paham. Hanya saja saya tidak memiliki kesempatan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa teknik gerakan Saudara Lu tidak hanya brilian, tetapi kekuatan garis keturunannya bahkan lebih kuat. Wang Yang Cheng tidak pelit dengan pujiannya. Jika saya adalah guru surgawi tingkat delapan, saya khawatir saya tidak akan menjadi tandingan Saudara Lu. Master Sekte Wang terlalu baik, kata Luan sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, tiba-tiba terdengar suara dari utara. Itu tidak lain adalah Huang Ding. Dia memandang Luan dan berkata dengan keras, Hari ini, penampilan Ketua Alian Silu telah membuka mata saya. Saya melihat es dan api yang kuat. Di masa depan, jika Ketua Alian Silu bebas, silakan datang ke Sekte Bumi dan berikan para tetua ini beberapa petunjuk. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan keramahan yang luar biasa. Ketika kata-kata Huang Ding keluar, hati semua orang langsung menegang. Tidak ada keraguan bahwa pernyataan Huang Ding sangat condong ke Ice Fire Union. Ini berarti bahwa selain Sekte Yin yang ilahi yang kuat, bahkan Sekte Bumi pun kemungkinan besar akan berdiri di pihak Persatuan APS. Dua Sekte yang begitu kuat, ditambah dua sekutu dan dua teman Persatuan APS, langsung menjadikan Persatuan APS sebagai faksi terbesar di antara Sekte tersebut. Dengan cara ini, Sekte yang memiliki dendam terhadap Ice Fire Union berada dalam bahaya besar, terutama Sekte yang memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan. Misalnya, Sekte Guangyu, Sekte Wang Guang, Sekte Ye Fire, dan beberapa Sekte yang tidak terlalu dendam, seperti Sekte Suancong dan Sekte Enam Jalan, segera merasakan bahaya yang kuat. Di masa lalu, ada banyak alasan mengapa mereka tidak peduli dengan Ice Fire Union. Alasan yang paling penting adalah mereka tidak mengira Luan akan hidup melewati perjanjian 10 tahun. Tapi sekarang, kecepatan dan kekuatan kultifasi Luan telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Luan benar-benar bisa menjadi guru surgawi tingkat 9 dalam perjanjian 10 tahun. Di tahun-tahun tersisa, klan Hachiko tidak akan peduli dengan Luan. Dengan kekuatan es dan api yang baru saja ditunjukkan Luan, dia benar-benar bisa menjadi ancaman bagi Sekte manapun. Segera, Sekte yang memiliki dendam terhadap Luan semuanya memiliki niat membunuh di dalam hati mereka. Mereka ingin membunuh Luan sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 9. Terutama Sekte Guangyu dan Sekte Ye Fire. Kedua Sekte tahu bahwa Luan tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagipula mereka akan mati. Bahkan jika klan Hachiko membalas dendam pada mereka, mereka harus membunuh Luan terlebih dahulu. Huang Ding tidak hanya berinisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada Luan, tetapi juga beberapa Sekte yang belum pernah berinteraksi dengan Luan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, pikiran Liu Yi berputar cepat. Dia sedang memikirkan bagaimana menyesuaikan strategi eksternal Ice Fire Union, dan mengubahnya secara mendasar. Pertunjukan Sekte datang satu demi satu. Ada banyak pertunjukan dalam makan siang dua jam itu. Segera, giliran Ice Fire Union. Persatuan APS berbeda dari Sekte lain. Fondasinya terlalu dangkal, dan tidak memiliki performa yang unik. Faktanya, penampilan terbaik Ice Fire Union adalah kaligrafi dan lukisan Bian King Liu. Tapi menampilkan kaligrafi dan melukis di jamuan makan di mana orang lain bernyanyi dan menari. Itu benar-benar tidak pantas. Segera, sepuluh orang di lingkaran luar berdiri dan bersiap untuk tampil. Kesepuluh dari mereka tampak sedikit malu. Mereka telah berlatih dengan mendesak dalam sebulan terakhir. Dibandingkan penampilan sebelumnya, rasanya seperti surga dan bumi. Liu Yi juga sakit kepala. Dia berkata kepada Luan, Suamiku, jangan terlalu berharap pada pertunjukan nanti. Luan terkejut. Dia berbalik dan melihat ke sepuluh orang yang bersiap memasuki panggung. Jelas sekali sepuluh orang ini tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Luan berpikir sejenak. Dia berbalik dan berkata kepada Liu Yi, apakah kamu keberatan jika saya pamer lagi? Liu Yi terkejut. Kenam gadis itu sama. Mereka segera menyadari bahwa Luan akan tampil secara pribadi. Mereka tentu saja tidak keberatan Luan pamer. Selain itu, mereka juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Luan. Mereka sangat ingin melihatnya. Tentu saja tidak. Liu Yi berkata dengan gembira. Luan tersenyum. Dia berdiri dan berkata kepada sepuluh orang yang telah berjalan menuju lingkaran dalam, kamu bisa kembali. Saya akan tampil. Sepuluh orang itu terkejut. Mereka langsung merasa lega. Mereka berkata kepada Luan dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, pemimpin. Awalnya, semua orang di jamuan makan menantikan penampilan Ice Fire Union. Mereka semakin penasaran saat melihat sepuluh orang itu tiba-tiba berlari kembali ke lingkaran luar. Kemudian, mereka melihat Luan keluar dari lingkaran dalam. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan memandang Luan dengan heran. Mungkinkah Luan akan melakukan sesuatu secara pribadi? Segera, di bawah pandangan semua orang, Luan berdiri di tengah-tengah tempat tersebut. Seperti pertunjukan sebelumnya, pemain perlu memperkenalkan isi pertunjukannya terlebih dahulu. Setelah melihat sekeliling, Luan berkata dengan tenang, ayo pergi. Isi pertunjukannya sangat biasa. Ini adalah metode pelatihan yang diajarkan guru saya sejak lama, kata Luan. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari 31 sekte tercengang. Menguasai. 2268. Menguasai. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Luan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar informasi ini. Luan sebenarnya punya master. Segera, master sekte dan master sekte melihat ke arah Penatua Inti untuk bertanya tentang masalah ini. Tetapi Penatua Inti sama sekali tidak mengerti dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena tidak dapat menemukan hal sebesar itu, mereka hanya bisa merasa bahwa mereka tidak kompeten. Tujuh gadis di lingkaran dalam persatuan es dan api juga sedikit terkejut. Mereka tidak tahu metode pelatihan apa yang dibicarakan Luan. Tepat ketika ketujuh gadis itu bingung, Yao dan si cantik yang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mata indah mereka langsung berbinar saat mereka memandang Luan dengan lebih penuh harap. Di bawah tatapan semua orang, Luan dengan cepat memberikan jawaban. Dia mengangkat tangannya, membuka tangannya, dan telapak tangan saling berhadapan. Dengan sangat cepat, es batu berukuran satu inci persegi muncul. Sangat mempesona di bawah sinar matahari siang. Es Dalam Semua orang di lingkaran dalam dari 31 sekte menatap es batu persegi yang mengambang di telapak tangan Luan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Luan tidak membuat mereka tegang. Es batu di telapak tangannya langsung naik dan dengan cepat terbang ke atas tubuhnya. Namun, dalam proses terbang, Luan terus melepaskan kekuatannya. Es batu berukuran satu inci ini dengan cepat bertambah besar. Dengan sangat cepat, es batu ini terbang hingga ketinggian seribu kaki di udara dan berubah menjadi es batu persegi dengan sisi seratus kaki. Setiap orang harus mengangkat kepala untuk melihat es batu. Luan mengangkat satu tangan, dan lengan kanannya terentang ke arah langit. Telapak tangannya menghadap es batu yang mengambang di udara. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa Luan terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan es batu besar di udara. Namun, mereka masih belum tahu apa yang akan dilakukan Luan. Hanya Yao dan si cantik yang yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap langit dengan mata penuh harap. Bang! Tiba-tiba, suara nyaring bergema di langit. Segera setelah itu, di bawah pandangan semua orang, lapisan terluar dari es batu itu meledak, membentuk es batu persegi yang tak terhitung jumlahnya yang hanya berukuran satu kaki. Selanjutnya, mereka dengan cepat menembak ke segala arah. Memisahkan es batu. Setiap es batu berukuran persis sama, dan area pemisahannya sangat halus. Teknik ini memang sangat pintar. Namun, teknik pemisahan ini saja tidak bisa dianggap sebagai pertunjukan, bukan. Tidak ada keindahan untuk dibicarakan sama sekali. Itu hanya bisa dikatakan sebagai keterampilan yang mempesona. Bahkan jika itu adalah keterampilan yang mempesona, masih ada beberapa orang yang bisa melakukannya. Mereka bukanlah yang terbaik. Namun, dalam sekejap, tubuh semua orang bergetar hebat. Mata dan mulut mereka melebar saat mereka melihat pemandangan di langit dengan tak percaya. Jumlah es batu yang dipisahkan hampir mencapai 60 ribu. Pada saat ini, di mata semua orang, 60 ribu es batu benar-benar terbang sejauh 500 kaki dan mulai berputar dengan kecepatan yang sangat cepat di langit. Benar sekali, 60 ribu balok es itu berputar dengan cepat. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka tidak hanya terbang berputar-putar. Sebaliknya, mereka bergerak secara vertikal dan horizontal pada bidang bola. 60 ribu balok es telah sepenuhnya membentuk bola yang sangat besar dengan luas lebih dari 10 ribu kaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bola di langit. Untuk menghindari tabrakan es batu, arah dan kecepatan es batu tersebut harus dikontrol dengan ketat dan harus dipisahkan satu sama lain tanpa ada penyimpangan. Kalau tidak, begitu mereka bertabrakan, seluruh bola akan langsung meledak. Bola sebesar itu menyelimuti puncak gunung sage, membiaskan sinar matahari menjadi cahaya warna-warni yang sangat indah. Namun, ini hanyalah permulaan. Bang! Balok es di tengah meledak lagi, dan kali ini balok es yang meledak sedikit lebih besar, dengan panjang sisi 20 kaki. 10 ribu es batu lainnya ditembakkan ke segala arah, berhenti sekitar 10 kaki dari lapisan terluar. Sekali lagi, dengan balok es di tengah sebagai pusatnya, mereka berputar-putar. Saat semua orang melihat ini, tubuh mereka bergetar hebat. Terutama mereka yang berada di lingkaran dalam, ketika melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka menegang. Bahkan pemimpin sekte dan pemimpin sekte pun sama. Jika lingkaran terluar dari bola dapat digambarkan sebagai latihan menjadi sempurna, maka kemunculan lapisan kedua dari bola tersebut merupakan perubahan kualitatif yang lengkap. Pertama-tama, kedua lapisan es batu tersebut memiliki ukuran dan berat yang berbeda, yang berarti bahwa mengendalikannya memerlukan dua jenis kekuatan yang sangat berbeda. Kedua, arah keseluruhan lapisan es batu kedua benar-benar berbeda dari lapisan pertama. Ini adalah benturan dua hal yang berbeda pada saat yang sama, yang membutuhkan kendali yang sangat besar. Kekuatannya berbeda, dan arahnya berbeda. Tampilan dua lapisan ini saja sudah mengejutkan semua orang yang hadir. Belum lagi para tetua inti, bahkan guru surgawi tingkat sembilan yang hadir melihat pemandangan ini dengan sangat serius. Cahaya yang dibiaskan matahari lebih terang, padat, dan indah. Namun, bahkan guru surgawi tingkat sembilan tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat melakukan ini. Apalagi melihat balok es di tengah yang belum pecah, mereka semua tahu kalau itu belum berakhir. Benar saja, ketika lapisan kedua stabil, balok es di tengahnya terbelah lagi. Kali ini, balok es sepanjang tiga meter yang terpisah menjadi lapisan ketiga. Arah putarannya benar-benar berbeda dari dua lapisan pertama. Lalu lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, hingga lapisan kedua belas meledak. Di lapisan kedua belas, ada dua belas es batu sepanjang sang yang berputar-putar. Pada lapisan ini, jumlah es batu dapat dihitung. Semua orang menemukan bahwa meskipun kecepatan es batu di lapisan kedua belas berbeda, frekuensinya persis sama. Balok es di tengah hanya lebarnya 220 kaki, dan lebar pinggirannya 3000 kaki. Di bawah pembiasan cahaya, seluruh dunia menjadi berwarna-warni, indah seperti keajaiban. Benar-benar sebuah keajaiban, tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemandangan seperti itu. Semua orang di pesta itu menatap pemandangan indah di langit, sangat tertarik padanya. Di tengah-tengah venue, Luan masih mengulurkan satu tangan ke langit, mengendalikan es batu setinggi 3000 kaki untuk berputar. Akhirnya, setelah seluruh adegan berlangsung selama 10 nafas, Luan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, balok es terakhir yang tersisa di tengahnya meledak. Kemudian lapisan terdekat pun meledak, dan lapis demi lapis menyebar hingga lapisan terluar. Es batu setinggi 1000 kaki akhirnya berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara dan menghilang sepenuhnya. Rasa dingin langsung menyapu pegunungan di sekitarnya, dan bahkan orang-orang di Gunung Sein tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sudah berakhir. Sebenarnya pertunjukannya sangat singkat, tapi semua orang kaget dan mabuk. Kristal es yang tersebar juga beraneka warna, seperti warna-warni bunga yang baru saja berguguran. Semua orang kembali sadar, baru pada saat itulah beberapa orang menyadari bahwa mereka telah berdiri. Ya, banyak penonton yang berdiri. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan di tengah-tengah tempat tersebut. Ada kerumitan yang tak terlukiskan di mata mereka. Ini adalah penampilanku. Luan melihat sekeliling, menangkupkan tangannya, dan berkata, Aku sendiri telah mempermalukan diriku sendiri. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam, bangkit, dan bertanya pada Luan, Inikah cara gurumu melatihmu? Salah satu di antara mereka, Luan memandang Wang Yang Cheng dan berkata dengan jujur. Orang-orang dalam kabut hitam punya banyak cara untuk melatihnya. Ada suatu masa ketika mereka melatihnya untuk melakukan banyak tugas, dan mereka memaksanya melatih dirinya dengan cara ini. Namun, pada saat itu, kekuatannya sangat rendah, dan kemampuan kendalinya juga sangat rendah. Ia hanya bisa membentuk es batu seukuran telapak tangan dan berlatih terus-menerus. Namun, ia sering menggunakan metode ini dalam budidayanya. Baik itu untuk multitasking atau kemampuannya dalam mengontrol, itu sangat bermanfaat baginya. Huang Ding juga membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, Bolehkah saya mengetahui nama Master Aliansi Master Lu? Saya juga tidak tahu. Luan memandang Huang Ding dan berkata, Guru hanya mengajari saya kurang dari dua tahun dan pergi. Dia tidak pernah memberitahu saya namanya. Hati semua orang bergetar, Luan sepertinya tidak berbohong. Seseorang yang bisa mengajari Luan sedemikian rupa tidak mungkin menjadi orang lemah bagaimanapun caranya. Penampilan Aliansi Master Lu benar-benar membuka mata. Huang Ding berkata dengan keras, Terima kasih, Master Aliansi Lu, karena telah bermurah hati untuk menampilkan metode kultivasi seperti itu. Silakan kembali. Luan menjawab dengan senyuman, berbalik, dan kembali ke lingkaran dalam Aliansi APS. Begitu dia kembali ke lingkaran dalam, ketujuh wanita itu segera mengepung Luan. Mata indah ketujuh wanita itu semuanya bersinar karena kekaguman. Bahkan Yao pun sama, meskipun atribut Yao tidak kalah dengan Luan, kemampuan kontrolnya jauh dari level Luan. Melihat tujuh wanita yang mengelilinginya, semua orang dari 31 sekte terdiam. Mata mereka tidak cemburu seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka merasakan tekanan yang berat pada mereka. 2269 Satu jam setelah makan siang, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi mereka. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan, mengobrol dengan orang-orang dari sekte lain dan membangun hubungan. Pertunjukan masih berlangsung. Orang-orang dari 31 sekte sedang berjalan-jalan, termasuk Ice Fire Union. Tapi yang berbeda dari sekte adalah orang-orang klan Lu bergerak bersama dan tidak berpisah. Luan berjalan-jalan dengan kedua sekutunya terlebih dahulu. Bagaimanapun, sekutu adalah yang paling bisa diandalkan. Kemudian, dia berjalan berkeliling dengan ketiga sekutunya. Luan pertama kali pergi ke sekte hujan berkabut dan sekte huayue. Setelah berbicara dengan Li Tang dan Yan Si, dia pergi ke sekte Yin Yang Ilahi. Sekte Yin Yang Ilahi masih agak jauh dari persatuan APS. Kelompok ini menarik banyak perhatian. Segera, mereka sampai di kursi sekte ilahi Yin Yang. Wang Yang Cheng, yang sedang berbicara dengan seseorang, memperhatikan Luan dan segera menoleh untuk melihat. Saudara Lu, Wang Yang Cheng berteriak pada Luan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Luan terkejut. Dia memandang orang yang berbicara dengan Wang Yang Cheng. Dia telah memperhatikan orang ini sebelumnya. Itu adalah Moche, Master Sekte dari Sekte Pemakan Langit, salah satu dari 31 Sekte. Roda nasib Sekte Pemakan Langit adalah bunga pemakan langit. Itu adalah roda takdir berelemen kayu murni. Informasi Liu Yi menyebutkan bahwa bunga pemakan langit memiliki kesamaan dengan bunga pemakan manusia biasa. Namun, bunga pemakan langit sangat besar dan memiliki racun kuat yang dapat mempengaruhi tubuh dan rasa ilahi pada saat yang bersamaan. Bunga pemakan langit dapat secara aktif melepaskan serbuk sari yang mengandung racun. Bisa juga melepaskan racun di dalam bunga. Setelah dimakan oleh bunga pemakan langit, akan sama merepotkannya dengan dikurung di menara penekan langit. Luan berjalan menuju Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng tersenyum dan berkata, Saudara Lu, ini Moche dari Sekte Pemakan Langit. Saudara Mo. Salam, Master Sekte Mo. Luan memandang Moche dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Moche tinggi dan kurus. Dia terlihat sangat ringki, seperti sebatang bambu yang akan jatuh jika ditekan. Namun, tak seorang pun akan berpikir bahwa dia adalah seorang guru surgawi tingkat sembilan. Tuan Alian Si Lu, kamu terlalu sopan. Moche tersenyum dan berkata, Pertunjukan tadi sungguh membuka mata. Saya akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Karena Wang Yang Cheng telah memperkenalkan orang ini kepadanya, itu berarti orang ini setuju. Selalu lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Liu Yi juga melepaskan gagasan untuk tidak berteman terlalu banyak agar tidak dicurigai. Dia berubah pikiran untuk memiliki lebih banyak teman, semakin banyak semakin meriah. Waktu berlalu dengan cepat, dan jamuan makan siang dua jam telah usai. Setiap orang kurang lebih sudah beristirahat. Segera, Huang Ding, yang berada di utara, dengan lantang berkata, semuanya. Ayo terus berdebat. Orang-orang dari berbagai sekte gemetar ketika mendengar ini. Sejujurnya, sebagian besar guru surgawi tingkat delapan gemetar di dalam hati mereka. Mereka sangat mengkhawatirkan masalah ini. Pertempuran terakhir pagi itu masih terngiang-ngiang di benak mereka. Siapapun yang naik panggung pasti akan dibandingkan. Namun, ini adalah rencana yang sudah dibuat sejak lama. Tidak mungkin hal itu diganggu atau dibatalkan karena adanya pertempuran. Orang-orang dari lingkaran dalam berbagai sekte sekali lagi datang ke Tebing, tapi kali ini, atas saran Huang Ding, semua orang melepaskan kekuatan mereka untuk membuat kursi untuk diduduki. Sekalipun mereka berdiri, mereka tidak akan merasa lelah sama sekali. Adapun orang-orang di lingkaran luar, mereka masih pergi ke langit untuk menyaksikan pertempuran. Tentu saja, jika mereka tidak ingin menonton pertempuran tersebut, mereka dapat terus mengikuti perjamuan. Mereka duduk berjajar di tepi Tebing. Di kedua sisi persatuan APS masih menjadi sekutu dan teman mereka. Ice Fire Union sudah naik panggung dua kali. Saat ini bukan giliran mereka. Mereka benar-benar merasa nyaman saat menyaksikan pertempuran di bawah. Di bawah pengaturan Huang Ding dan Wang Yang Cheng, para tetua dari kedua sekte dengan cepat memasuki arena dan memulai pertempuran. Pertempuran di sore hari akan berlangsung lebih lama. Perjamuan terpenting hanya akan diadakan di Suji. Perjamuan akan berlangsung setidaknya empat jam. Setelah jamuan makan, jamuan makan pada dasarnya akan selesai. Berapa banyak yang bisa mereka peroleh bergantung pada kemampuan berbagai sekte. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, para tetua dari berbagai sekte pada dasarnya telah bertarung. Banyak sekte bahkan bertarung dua kali. Luan menyaksikan setiap pertempuran dengan sangat serius. Meskipun dia menerima saran Fuyu, dia tahu bahwa Fuyu tidak bermaksud meremehkan sekte tersebut. Maksudnya dia harus mengarahkan pandangannya lebih tinggi dan memberi lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Dia harus berusaha lebih keras agar dia bisa melampaui sekte tersebut secepat mungkin. Oleh karena itu, dia sangat serius mempelajari setiap sekte. Sejauh ini, dia pada dasarnya telah mengetahui roda takdir, keterampilan surga, dan karakteristik pertempuran dari masing-masing sekte. Dia juga telah menghafalkannya secara mendalam di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Yang Cheng, yang sudah lama tidak melihat pertarungan Lu An, benar-benar merasa gatel. Dia menoleh ke arah Lu An dan berkata dengan keras, Ketua Lu, apakah kamu ingin naik panggung lagi? Lu An tercengang. Dia mengalihkan pandangannya dari pertempuran di arena dan menatap Wang Yang Cheng. Dia bertanya, Dengan siapa aku akan bertarung? Itu benar. Setelah pertarungan di pagi hari, siapa yang masih bisa bertarung dengan Lu An? Ini memang sebuah masalah. Orang-orang dari berbagai sekte sedikit diam. Namun, Wang Yang Cheng tidak peduli dan langsung berkata, Orang-orangku akan bertarung denganmu. Semua orang memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Orang ini benar-benar orang gila. Faktanya, setelah bertarung di pagi hari dan di jamuan makan, Lu An merasa itu sudah cukup. Ia memang bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian. Baginya, kecuali itu adalah pertarungan hidup dan mati, hal-hal yang bisa dia pelajari dari menonton dan bertarung pada dasarnya sama. Namun, bagaimanapun juga, Wang Yang Cheng memohon padanya di depan banyak orang. Melihat wajah Wang Yang Cheng penuh permohonan, Lu An tidak bisa menolak. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu An menganggup dan berkata, Oke. Segera, mata Wang Yang Cheng berbinar dan dia berkata, Saudara Lu memang bijaksana dan berkuasa. Semua orang memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Sementara itu, orang-orang di sekitar Wang Yang Cheng menoleh dan berpura-pura tidak mengenal orang tersebut. Di mata Wang Yang Cheng, pertarungan yang membosankan dan membosankan di arena akhirnya berakhir. Dia pada dasarnya mengusir kedua orang itu. Setelah arena dibersihkan, Lu An berdiri. Karena dia sudah setuju untuk bertarung, dia tidak akan mengudara. Dia terbang langsung ke arena. Gedebuk. Lu An mendarat di tanah dengan mantap. Semua orang di langit terkejut saat melihat Lu An memasuki arena. Mereka memfokuskan mata mereka dan menjadi sangat fokus. Siapa lawannya? Orang-orang di tebing memandang Wang Yang Cheng. Orang yang akan bertarung pasti harus disetujui oleh Wang Yang Cheng. Namun, Wang Yang Cheng tidak melihat kemahnya sendiri di langit. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke kanan. Cuyian, kamu sudah bangun. Kata Wang Yang Cheng. Segera, semua orang di langit dan di tebing gemetar dan memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa semua tetua yang bisa duduk di tebing adalah tetua inti. Sejak awal pertempuran, tidak ada tetua inti yang memasuki arena. Tiga wakil pemimpin sekte juga memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Namun, tatapan tegas Wang Yang Cheng tidak perlu dipertanyakan. Tiga wakil pemimpin sekte tidak bisa melawan keinginan Wang Yang Cheng dalam acara sebesar itu. Mereka hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Tetua inti, Cuyian, tidak punya pilihan selain segera berdiri dan berkata, ia, berbicara, Cuyian melompat ke udara dan terbang menuju tengah arena. Dengan suara keras, dia mendarat di sisi lain arena, empat puluh ribu kaki dari Luan. Semua orang melihat kedua pihak di arena. Luan sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang semua orang lihat sendiri. Namun, bahkan jika mereka semua berada di puncak kelas delapan, kekuatan seorang tetua inti pasti akan jauh lebih tinggi daripada tetua lainnya, apalagi seorang tetua inti dari sekte ilahi Yin Yang. Apalagi banyak orang yang pernah mendengar nama Cuyian. Dia bukan hanya seorang tetua inti dari sekte Dewa Yin Yang, namun dia juga merupakan pemimpin dari semua tetua inti dari sekte Dewa Matahari. Posisinya setara dengan Bian San, yang merupakan pemimpin para tetua inti sekte Dewa Yin. Melihat Cuyian di kejauhan, mata Luan tampak tenang dan dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Cuyian, yang juga berdiri di arena, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah memasuki arena dan berdiri di posisi lawan Luan, Cuyian dapat dengan jelas merasakan tekanan yang diberikan Luan padanya. Tekanan ini tidak datang dari kekuatannya, tapi dari ranah niatnya. Namun, sebagai tetua inti dari sekte Ilahi Yin Yang, Cuyian, yang tumbuh di bawah tekanan besar, pasti tidak akan takut dengan pertempuran apapun. Tekanan itu hanya akan membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung. Ini adalah pertempuran yang ditunjuk secara pribadi oleh pemimpin sekte, jadi dia harus memberikan segalanya. Susunan di sekitar arena naik lagi dan berkumpul setinggi 60 ribu kaki di udara. Terdengar ledakan keras. Mengambil napas dalam-dalam, Cuyian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras kepada Luan, tolong, pemimpin aliansi Lu. Silakan, Luan juga menangkupkan tinjunya dan membalas salamnya. Ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitar Cuyian, dan suara keras terdengar. Dalam sekejap, Cuyian meningkatkan auranya secara maksimal. Kecepatan peningkatan auranya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Setelah itu, Cuyian memukul dengan sekuat tenaga. 2270. Ledakan. Nyala api yang sangat kuat keluar. Nyala apinya tidak besar, hanya berdiameter 10 kaki, tapi mata Luan menyipit. Ketika mata merah Luan muncul, dia melihat serangan api dengan kekaguman di matanya. Cuyian memang merupakan tetua inti dari Sekte Ilahi Yin Yang. Tingkat serangannya benar-benar berbeda dari mereka yang pernah bertarung sebelumnya. Luan selalu percaya bahwa semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk memusatkannya. Hanya dengan terus memompresi dan memusatkan kekuatan, seseorang dapat melepaskan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Luan jarang berlatih teknik surgawi dengan efek area. Meskipun nyala api tinju Cuyian kecil, kekuatannya lebih kuat dari teknik surgawi manapun. Luan mengangkat tangan kirinya, telapak tangan ke depan, dan es berbentuk kerucut muncul di depannya. Tingginya juga 10 kaki, tetapi memanjang 20 kaki ke depan dan melilitnya. Ledakan. Nyala api langsung menghantam es berbentuk kerucut. Dalam sekejap, es itu benar-benar meledak, dan api serta pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang kekejauhan di belakang Luan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Nyala api sebenarnya bisa memecahkan kebekuan. Itu sangat kuat. Suara mendesing. Saat api dan es meledak, sesosok tubuh muncul di depan Luan secara berurutan. Itu adalah Cuyian. Setelah melontarkan pukulan, dia segera bergegas ke depan untuk menangkap celah serangan Luan. Luan baru saja selesai bertahan, dan kemungkinan besar dia masih dalam kondisi inersia. Ketika Cuyian muncul, ruang di sekitarnya tersulut api yang berkobar. Dia telah sepenuhnya melepaskan kekuatan api di tubuhnya, tetapi hampir semuanya ditekan di dalam tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi merah. Namun, karena hal inilah kekuatan dan kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Ledakan. Cuyian melontarkan pukulan, dan ruang di sekitarnya segera terbuka saat mengarah langsung ke wajah Luan. Kecepatan Cuyian sangat cepat bahkan Luan, yang telah mengaktifkan alam Dewa Iblis, hanya bisa menangkap gerakannya secara samar-samar. Namun, ini sudah cukup bagi Luan. Suara mendesing. Tanpa rasa kaku, Luan menghindar ke kiri. Pada saat yang sama, tangan kanannya meraih lengan kanan Cuyian sementara tangan kirinya meraih tulang rusuk Cuyian. Menggunakan kekuatannya, dia ingin membuang Cuyian. Namun, Cuyian tidak mudah untuk dihadapi. Tangan kanan Luan berhasil meraih lengan Luan, namun tangan kirinya langsung dipegang oleh tangan kiri Cuyian. Pada saat yang sama, Cuyian menggunakan tangan kanannya untuk melakukan pukulan backhand pada lengan Luan dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan kata lain, tangan kanan keduanya sudah saling berpegangan. Cuyian menarik tubuh Luan dan bergegas maju bersama Luan. Pada saat yang sama, kaki kanannya lurus menuju dantian Luan, tapi Luan memblokirnya dengan lututnya. Ledakan. Keduanya terbang dekat dengan tanah sejauh beberapa puluh kaki sebelum berhenti. Namun, Cuyian tidak melepaskan cengkramannya di tangan Luan. Sebaliknya, Luanlah yang melonggarkan cengkramannya. Pada saat berhenti, tinju kiri dan lutut kanan Cuyian secara bersamaan melancarkan serangan, secara terpisah mengarah ke wajah Seyan dan Dantian. Jika kekuatan yang sangat terkompresi benar-benar mengenai wajah Luan, satu pukulan akan mampu melukai Luan dengan parah, atau bahkan melukainya secara fatal. Tentu saja, prasyaratnya adalah serangan langsung. Suara mendesing. Kepala Luan miring ke belakang, pupil merahnya meninggalkan dua garis merah di udara, dan terkena pukulan Cuyian. Serangan lututnya juga diblok oleh lutut Luan. Tangan kanannya yang sudah kendur dengan kuat melingkari lengan bawah Cuyian, mengerahkan kekuatan dari tangan dan lengannya, tulang tangannya terkunci di bagian dalam lengan bawah Cuyian. Seketika, rasa sakit dan mati rasa yang hebat menyerangnya, memaksa Cuyian melepaskan tangan kanannya. Di saat yang sama, tinju kiri Luan telah mencapai bahu kanan Cuyian, sebuah pukulan langsung. Peng! Tubuh Cuyian terbang keluar, terbang seratus kaki sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di udara, menimbulkan awan debu. Semua tetua menahan napas saat menyaksikan adegan ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bahu kanannya terasa sakit, Cuyian melirik ke bahu kanannya, setelah sedikit bergerak, dia menoleh untuk melihat ke arah Luan yang jauh. Kuat! Benar-benar gagah berani. Meskipun kekuatan Cuyian jelas lebih rendah darinya, kemampuan pertarungan jarak dekat sebenarnya berada di atasnya. Ini berarti jarak antara dia dan kemampuan bertarung jarak dekat Luan sangat besar, dan dikompensasi secara paksa oleh wilayahnya. Terlebih lagi, dalam pertarungan sebelumnya, Luan tidak menggunakan kekuatan atribut apapun. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain memilih pertarungan jarak dekat. Sebagai master surgawi dengan atribut api, dia paling mahir dalam pertarungan jarak dekat. Daripada melepaskan metode paling mahirnya untuk menyerang dari jauh, dia lebih memilih melepaskan kekuatan aslinya, bahkan jika dia kalah, dia akan bersedia menerimanya. Menarik napas dalam-dalam, ekspresi Cuyian menjadi lebih serius. Karena dia tidak bisa menang seperti ini, maka dia tidak akan pelit, bersiap untuk menggunakan teknik ledakan surgawi yang akan digunakan oleh setiap master surgawi atribut api. Namun, teknik surgawi eksplosif Cuyian hanya unik untuk Yin dan Yang. Ledakan api di dalam tubuh Cuyian langsung meletus, keluar dari tubuhnya. Bukan karena dia tidak ingin mengendalikan dan mengompresnya, tetapi karena kekuatan ini terlalu kuat, bahkan dia merasa sangat sulit untuk mengendalikannya. Gelombang api yang mengerikan segera melonjak, dan bahkan Luan, yang berada seratus kaki jauhnya, tercengang. Dia segera mundur dan hanya berhenti ketika dia berada dua ribu kaki jauhnya, memandangi lautan api yang tersebar lebih dari seribu kaki di depannya. Adegan ini pernah muncul di pertarungan sebelumnya. Itu adalah salah satu dari dua teknik surgawi khas dari Sekte Ilahi Yin Yang, akhir dari Dewa Matahari. Ada banyak variasi akhir Dewa Matahari. Orang yang berbeda dapat memahami kekuatan yang berbeda darinya, namun pada intinya, mereka hampir sama. Gelombang api yang mendidih meledak, membakar tanah dalam jarak seribu kaki, yang cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi suhunya. Bagi Luan, suhu bukanlah apa-apa. Yang benar-benar diapedulikan adalah aura berdebar di tengah api setebal seribu kaki. Tekanan Tekanan besar menyelimuti seluruh lapangan, menyebabkan ekspresi Luan menjadi lebih dalam. Ledakan Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan ruang di lapangan berguncang. Sesosok tubuh keluar dari api yang tebal, dan sosok ini sebenarnya dikelilingi oleh siluet berbentuk naga yang menakutkan. Meskipun siluet berbentuk naga sepanjang seribu kaki tidak besar, itu adalah serangan berbentuk naga terbesar yang pernah dilihat Luan. Ledakan Sosok Cui Yan langsung menabrak tanah tempat Luan berada, dan sosok Luan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindar. Sangat cepat. Cui Yan, yang telah menggunakan Sun Gatsen, sangat cepat sehingga hanya tersisa bayangannya saja. Hal ini menyebabkan Luan tidak dapat memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, jika tidak, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu menangkap serangan lawannya. Untungnya, siluet berbentuk naga sepanjang seribu kaki melekat pada tubuh Cui Yan, yang berarti pihak lain tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa mengendalikannya dengan bantuan wujud nyata, dan juga tidak bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Cui Yan, yang ketinggalan, segera bergegas menuju Luan. Siluet berbentuk naga sepanjang seribu kaki mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, tapi saat Cui Yan melancarkan serangan lagi, serangan Luan juga telah selesai mengumpulkan kekuatan. Telapak tangan kanan Luan menamparkan udara, dan segera, cahaya tujuh warna meledak, langsung menyelimuti seluruh lapangan. Telapak tangan tujuh warna yang sangat besar muncul, dan lebar telapak tangan itu ribuan kaki. Teknik menangkap naga. Teknik penangkapan naga memiliki kekuatan penekan yang kuat terhadap semua serangan berbentuk naga, dan bahkan teknik surga pun tidak terkecuali. Api berbentuk naga di sekitar tubuh Cui Yan segera melemah, dan bahkan api di permukaan siluet berbentuk naga bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas sekali bahwa ia takut dengan telapak tangan raksasa yang datang. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan telapak tangan tujuh warna itu bergetar hebat. Sebuah depresi besar terbentuk di tengah telapak tangan, tapi itu secara paksa memblokir naga api sepanjang seribu kaki. Kekuatan Ki abadi tidak kalah dengan atribut ekstrim apapun, dan selain teknik abadi unik yang menargetkan naga, bahkan Cui Yan, yang kekuatannya meroket, tidak mampu mematahkannya. Bukan hanya dia tidak bisa mematahkannya, tapi telapak tangan yang gemetar itu segera mengepal, dan hendak menangkap seluruh siluet berbentuk naga di tangannya. Cahaya tujuh warna yang sepertinya menembus tubuh naga api sepanjang seribu kaki menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan seluruh kekuatannya diri dari sini. Jika tidak, setelah siluet berbentuk naga dihancurkan, itu akan menyebabkan luka dalam yang serius pada Cui Yan. Terlebih lagi, setiap kali dia mengaktifkan keterampilan absolut Dewa Matahari, itu akan menimbulkan beban besar pada tubuhnya. Mengaktifkan kembali keterampilan absolut Dewa Matahari secara paksa akan menyeberburuk keadaan Cui Yan, dan luka-lukanya akan semakin parah. Namun, kecepatan telapak tangan tujuh warna itu terlalu cepat, dan siluet berbentuk naga, yang kecepatannya dikurangi menjadi nol, tidak dapat berbalik dan melarikan diri tepat waktu. Cui Yan segera menyadari hal ini, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerah pada siluet berbentuk naga. Dia dengan cepat mundur dari siluet berbentuk naga, melarikan diri dari siluet berbentuk naga dan telapak tangan tujuh warna yang hendak menangkapnya. Bang! Pada saat kritis, Cui Yan menggunakan kecepatannya yang kuat untuk menerobos siluet berbentuk naga dan berhasil melarikan diri. Pada saat yang sama, telapak tangan tujuh warna mengepal erat, dan siluet berbentuk naga sepanjang seribu kaki segera meledak. Api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ujung jari telapak tangan tujuh warna, dan segera, telapak tangan tujuh warna itu hancur total. Batuk! Cui Yan, yang mundur ribuan kaki jauhnya, terbatuk-batuk. Darah mengalir ke mulutnya dan menetes dari sudut mulutnya. Hati semua orang gemetar saat melihat pemandangan ini. Cui Yan terluka, dan tampaknya pertempuran ini akan sulit. Terima kasih.